Hai yang selamat menikmati 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 itu kita bisa melakukan beberapa teknik atau beberapa cara yang bisa kita lakukan. Misalnya, dipedengarkan musik sebagai background, jadi musik yang lebih calm down, membuat dia lebih tenang, kemudian ketika dia steaming atau SSB-nya kencang sekali sampai benar-benar sangat mengganggu, kita bisa arahkan dia untuk tenang, kita ajak ke suatu tempat yang tenang dengan background musik, kemudian dia bisa memainkan fidget toys atau permainan-permainan sensory, jadi sensory toolsnya dia bisa mainkan, dia bisa mungkin pegang macam bola atau apapun yang bentuknya untuk menstimulus sensorinya, kemudian dia juga bisa bantu dengan earphone, kemudian ada beberapa hal ketika kalau misalnya di sekolah, kan ada ruangan tadi saya perhatikan, saya sempat lihat tadi, bagus juga, saya senang juga melihatnya tadi di video Talenta, juga ada tersedia ruang sensory, itu bisa untuk anak-anak yang ketika berada di sebuah lingkungan sekolah, kemudian terjadi munculnya self-stimulation behavior atau steaming, itu bisa dimasukkan ke ruang sensory, jadi mereka biasanya untuk calm down, dia bisa melakukan beberapa kegiatan untuk mereduce steaming atau cemasnya, gangguan cemasnya. Kemudian ada working anxiety, yaitu kita mencoba untuk mereka belajar bagaimana caranya untuk kecemasannya atau hal-hal yang membuatnya mereka stres itu apa sih, kemudian kita berikan training. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan, itu kita buat jadwal, jadwal yang jelas, ini sebenarnya berlaku untuk semua perilaku, perilaku untuk IBK, itu sebenarnya bisa dilakukan ini. Cuma saya coba bikin part kecil, nanti di dalam tanya jawab saya akan jelaskan lebih luas lagi. Jadi di dalam ini kita akan buatkan jadwal yang tertata, jadi supaya dia tahu abis dari sini itu ngapain, 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 jadi ada jadwal yang pasti, dalam sehariannya, dia harus ngapain, dia harus ngapain, sehingga dia tahu. Kemudian kalau seandainya saya frustasi, ini saya apa, itu kita gambarkan, kita kasih, boleh pakai bentuknya seperti, kayak pecs kelihatan nggak ya, oh ya ini dia, oh nggak kelihatan ya, jadi bentuknya oh nggak kelihatan, nggak kelihatan ya, seperti ini ya, jadi ada kayak pecs gitu, boleh juga dengan kompik, yang hitam putih, boleh juga dengan foto dirinya, itu terserah, bisa, yang penting adalah dia paham dan lakukan latihan, karena ini juga tidak mudah memperkenalkan gambar ya, tetap jadi harus melalui pengenalan secara kontinu, secara lebih apa, sistematis ya, jadi memang dipecah, dipecah, pecah, sampai akhirnya mereka paham mengenai kalau saya frustasi, berarti ini, ini yang dilakukan tahapannya, gitu. Next, Pak Ridwan. Kemudian agresif behavior dan self-injury, yaitu kalau agresif kan berarti dia perilaku melukai, menyakiti orang lain, self-injury lebih ke perilakunya, lebih ke menyakiti diri sendiri. Next, Pak Ridwan. Jadi kalau self-injury yang banyak terjadi seperti dia membetulkan kepalanya ke tembok, kemudian dia menggigit jarinya, atau dia memukul orang lain, mencekik orang lain, atau menjambak rambut orang lain di sekitarnya yang dekat dengan dia, itu dia lakukan. Kenapa? Karena ya itu dia mengalami kesulitan dalam memahami apa sih yang terjadi di sekitar mereka. Kenapa sih gitu? Karena terlalu banyaknya stimulus, instruksi yang berulang-ulang, kerjakan, ayo kerjakan, cepetan kerjain, ayo. Jangan lama-lama, cepetan. Jadi dia udah terlalu banyak instruksi disuruhnya apa nih. Jadi dia nggak dapat apa-apa. Jadi saking kita menekan terlalu sering ambil, cepetan ambil itu loh, bola yang itu, ambil, ambil, ambil. Jadi terlalu banyak stimulus, sehingga dia nggak tahu, aku harus ngapain, dia sulit. Nggak bisa dia memberikan respon terhadap stimulus yang ada dari luar. Kemudian dia nggak bisa mengalami, dia mengalami kesulitan di dalam mengkomunikasikan keinginan sama kebutuhan mereka sendiri. Baik verbal maupun non-verbal, baik anak-anak special needs individu dengan kebutuhan khusus yang bisa berkomunikasi secara verbal ataupun non-verbal, pasti akan mengalami kesulitan di dalam mengkomunikasikan keinginannya. Kemudian adanya kepekaan sensory yang berlebihan. Jadi terlalu banyak sensory, bising menurut dia. Seperti misalnya tiba-tiba ke suatu tempat, dia dengar suara ketukan atau bunyi blender misalnya, atau ketukan-ketukan yang membuat dia terlalu menyakitkan di telinganya. Itu dia langsung membuat dia langsung stres menutup telinganya dan lari atau berteriak atau perilaku-perilaku lain yang muncul. Kemudian keinginan dia juga untuk melarikan diri dari situasi itu yang bisa memunculkan stres hingga munculnya perilaku ini. Next, Pak Ridwan. Oke, yang bisa kita lakukan adalah kita kalau untuk anak-anak yang agresif, ada self-injury, kita juga harus tetap tenang. Karena kita tidak, wajah kita juga harus, wajah datar, tidak menunjukkan sikap tersenyum, tidak menunjukkan sikap marah, wajah marah, ekspresi marah. Jadi kita tetap tenang. Kita bicara sedikit, tidak kita bilang, Kamu bisa tenang nggak sih? Udah tenang aja, diem aja. Oke, oke, nggak apa-apa. Udah duduk di sini, nggak usah. Jadi kita hanya sedikit bicara. Oke, tenang. Tenang. Jadi ada jeda beberapa yang memang kita bicara tidak terlalu terburu-buru, sehingga kalau terburu-buru menyebabkan tiba-tiba dia bisa memukul kita karena suara kita itu sangat mengganggu jadinya. Jadi merupakan juga trigger bagi mereka untuk kembali agresif. Kemudian kita cari tempat yang nyaman ketika dia termunculnya perilaku ini. Kita cari tempat yang nyaman, kita masukkan ke tempat nyaman. Kalau kita di mall, itu bisa juga cari tempat yang lebih aman. Kemudian kita gunakan visual, isarat-isarat visual dengan kartu atau kita bisa dia menggunakan iPad kalau memang sudah ada program di iPad-nya. Kalau dia memang masih keras atau susah, kita bisa minta tolong, bantuan dengan orang-orang. Ketika kita pergi misalnya dengan asisten atau misalnya dengan pasangan atau dengan siapa, kita bisa minta bantuan kalau memang tenaganya itu sangat besar. jadi untuk memblokkan perilaku yang berlebihan, yang bisa melukai orang lain atau dirinya sendiri. Jadi kita coba untuk minta bantuan untuk memblokkan perilakunya. Next, Pak Ridwan. Kemudian untuk impulsif, ini tulisannya kembaliknya, impulsif behavior, yaitu kecenderungan untuk bertindak berdasarkan keinginannya saja. Jadi tidak ada pemikiran, tiba-tiba muncul saja. Dia tidak tahu konsekuensinya akan terjadi itu apa di kemudian harinya. Atau ketika dia melakukan itu, ada konsekuensi apa. Dia tidak kepikiran. Pokoknya yang penting dia lari saja. Dia mau apa saja. Pokoknya dia lari saja. Kadang dia tetap berapa. Pokoknya lari dia. Apa yang dipikirkan oleh dia, ya sudah, langsung saja dilakukan. Oke, next, Pak Ridwan. Oke, beberapa cirinya itu untuk anak-anak dengan impulsif, perilaku impulsif adalah anak sering melantarkan jawaban, tapi belum selesai pertanyaannya, tiba-tiba sudah menjawab saja. Karena tiba-tiba, karena biasanya memang kalau untuk impulsif ini banyak itu dialami untuk anak-anak dengan gangguan ADHD. Gangguan konsentrasi dan hiperaktifitas. Kemudian ada sulit antri. Nah, dengan beberapa ini nih, kalau sulit antri, biasanya juga kita harus punya gambar juga nih. Biasanya dengan kita gambar, gambar orang antri, tapi di ujungnya dia harus ada reward tentunya ya. Jadi memang ada sulit antri, kemudian dia sering menyala percakapan, tiba-tiba dia kepikiran apa, langsung ngomong saja. Terus dia suka ganggu percakapan atau permainan, ngacak-ngacak atau apa. Karena memang dia tidak, langsung kan dia ngambil aja mainan gitu. Jadi, nggak tahu tuh nanti temannya marah atau pokoknya dia dorongan dalam tubuhnya dia mau ambil, ambil aja. Atau ketika dia main, tiba-tiba dia lewat aja di tengah. Ambiar semua mainan teman-temannya, dia lewat aja. Tidak bermaksud untuk mengacaukan, tiba-tiba dia lewat aja. Karena memang dorongannya dia mau ke sana, dia nggak tahu di bawahnya ada apa. Jalan aja terus gitu kan. Kemudian, dia kesulitan mengendalikan emosinya, meledak-ledak, dia juga kurang fokus, dia mudah banget terdistrak. Jadi, kalau kita ngomong apa aja, kalau dia pemerintah tujuannya ke sana, ada dorongan untuk melakukan sesuatu apa, ya dia berdiri, tinggalkan meja, tiba-tiba dia keluar atau kemana gitu. Kemudian, dia juga, kalau kita misalnya coba bilang sama Pak Ridwan, misalnya, ibu minta apa gitu, untuk komunikasi apa. Itu biasanya dia lupa. Dia susah sekali untuk sulit mengingat beberapa instruksi yang kita berikan. Jadi, sulit sekali untuk mengikuti instruksi yang kita berikan. Next, Pak Ridwan. Untuk yang bisa kita lakukan untuk bagi anak-anak yang mengalami untuk anak-anak yang mengalami impulsifitas, yaitu kita harus mengajarkan anak untuk melabel feelings. Jadi, dia harus tahu kalau perasaannya itu dia gembira, sedih, atau lagi lapar, atau capek, atau dia bingung, marah, sakit, dan sebagainya itu kita harus ajarkan kan untuk beberapa teknik terapi, itu kita juga ajarkan gitu ya, untuk mengenal emosi. Jadi, mengidentifikasi emosi, kemudian kita melabel emosi, sehingga ketika kita sudah ajarkan, kita sudah latih, dia akan lebih mudah paham untuk apa yang dia rasakan. Kemudian, latihan untuk repeat the direction. Jadi, misalnya kita kayak bisik-bisik, atau bermain apa nih, kalau orang yang anaknya sudah bisa baca, individu IBK sudah bisa baca, itu bisa kita lakukan pesan berantai, gitu. Jadi, coba bilang ini, gitu. Jadi, dan kita tidak langsung satu kalimat dengan tiga kata, misalnya satu kalimat, dua kata dulu, kita bilang, bilang baju biru, atau pinjam buku. Nanti setelah dia sudah lulus dalam satu tahap ini, sudah menguasai, kita tambahkan, pinjam buku biru, gitu. Jadi, tetap, teknik terapi kita tetap masukkan ya, di dalam seperti ini, jadi tetap kita harus, nggak bisa langsung kita label feeling semua kita kerjakan, tapi tetap kita, label feeling tetap kita lakukan, dia harus, harus tahu perasaannya, di samping dia terapi tetap berjalan ya, jadi terapi tetap berjalan, untuk pengenalan emosi, namun untuk label feelings-nya, tetap kita ajarkan learning by doing, jadi tetap kita lakukan keseharian secara konsisten, ya, jadi yang ketiga itu adalah be konsisten. Kemudian yang keempatnya, kita harus jadi role model. jadi, ketika antri, kita ajarkan antri, antri ini, mama juga antri, atau ibu guru juga antri, bapak juga antri, gitu, jadi diajarkan untuk, dia juga mengikuti kita. Atau misalnya, ketika ada suara-suara, kan kita, kita suka bikin tuh, misalnya kayak di kelas, atau orang tua bisa membawa semacam kayak, apa ya, papan, yang ada gambar, ada warna tuh, misalnya, kalau di ruangan tertutup, ada, ada itu loh, ada, apa namanya, ada semacam, skala suaranya, misalnya kalau, nih kita lagi di ruangan ini, kita berarti bicaranya, di skala mana, misalnya, atau di warna mana, oh di warna yang, misalnya ada merah tua, apa-apa gitu ya, misalnya warna hijau, biru, oh ternyata kita harus bicaranya, di warna yang biru, karena kita berada di indoor, gitu, jadi, tetap, kita juga bicara secara pelan, eh sekarang kita ada di sini, kita bicara, jadi kita pun jaga sebagai role model, kita juga bicara, yang bukan berteriak, kita ada di sini loh, kamu ngomongnya kayak gimana, gitu, itu, jadi, terjadi kontra ya, jadi, tetap kita juga sebagai role model, kemudian, kita ajarkan, problem solving skills, jadi, eh, kalau kita marah, gitu, kalau kita marah, apa sih yang harus kita lakukan, gitu, kita lihat tuh, biasanya kita observasikan, apa sih yang membuat dia tenang, misalnya, apa sih yang triggernya, ketika dia marah nih, oh, misalnya marahnya, perilaku marahnya, misalnya membuang benda, oh, berarti, kita, eh, kalau dia habis membuang benda, hal apa yang dia suka nih, oh, ternyata dengan musik, membuat dia bisa calm down, bisa lebih tenang, kita bisa ajarkan, oh, eh, musik, gitu, musik, kita ajarkan, musik, kita ajarkan, kemudian kita berikan musiknya, atau buku, buku baca, habis, abis kartu, I can read, atau baca ini, kita langsung berikan bukunya, jadi seperti dia tahu, oh, dengan gambar ini, maksudnya saya membaca, oh, ketika ada kartu seperti ini, maksudnya saya mendengarkan musik, jadi dia bisa memilih, kalau saya marah, saya lebih senang dengan ini, gitu, kemudian, ada delay gratification, kalau delay gratification, itu kita yang mungkin kita kenal, itu token ekonomi, jadi, yang bisa kita, token ekonomi, untuk mati anak-anak impulsif, itu kan kadang-kadang gitu, jadi, kita bisa, kalau misalnya, habis perilaku reward, habis perilaku reward, kita nggak kelihatan, itu grafiknya tuh, nggak kelihatan, misalnya, di dalam, kita nggak usah banyak-banyak, dalam satu, sekolah, misalnya sekolah 5 jam, dalam waktu 5 jam, nggak, nggak mesti, jadi, kita biasanya, itu pun juga lakukan observasi, misalnya, kita di dalam, satu jam, dia melakukan impulsifitasnya, itu berapa kali, kalau misalnya, lebih dari 3 kali, lebih dari 5 kali, itu bisa kita lakukan tuh, satu jam aja deh dulu deh, oke, dari jam segini, sampai jam segini, kita bisa, kalau yang dia belum, verbal atau apa, kita bisa gunakan gambar jam, dari sampai jam ini, sampai ke jam ini, atau kita bisa menggunakan, timer, gitu, jadi sesuatu hal yang, pokoknya ada, tanda, supaya mereka paham, apa yang harus, apa yang kita mau, apa yang mereka harus lakukan, kemudian nanti kita, kasih tahu, kamu, kalau kamu ini, jadi ada rulesnya apa, nanti kita tempelkan, terserah mau, apa, smiley face, atau mau bintang, atau mau apapun, setelah itu kita tukar, setelah itu, nanti dia boleh tukar, dengan apa yang dia mau, jadi tetap harus, jelas, gitu, jadi, kalau kamu melakukan ini, kita tunggu, nanti, bisa dilakukan, tapi, ya itu, jadi tidak langsung diberikan, jadi kan kalau kita terapikan, kita bisa langsung berikan, tapi kalau delay gratification, kita tunda, sampai dia bisa melakukan, misalnya, lima perilaku baik, dalam satu jam, maka kamu bisa mendapatkan, ini, gitu, oke, next, oh, ini, maaf, yang ketujuh itu, anger management skill, maksudnya, jadi anget ya, di situ tulisannya, anger management skill, jadi, kita ajarkan juga, anger management skill, apa aja sih, misalnya, ayo, tarik nafas ya, 20 kali, terus kamu marah, kalau kamu marah, kita bisa berikan kertas, coret-coret, atau dia, melompat, gitu kan, melompat-lompat, atau dia, berjalan, di mana nih, yang dia sukai, kemudian, dia menuliskan, kalau yang dia sudah bisa menulis, dia kadang-kadang bisa bikin gambar, lagi sedih, lagi marah, kadang-kadang saya juga bisa temukan, anak yang lagi marah, itu gambarnya pedang, gitu, pernah juga seperti itu saya alami, gambar pedang, ketika dia marah, gitu, kemudian, atau dia lebih memilih, di luar, bermain di luar, dengerin musik, terus dia, apa nih, dia mau main bola, terus, atau dia mau melakukan sesuatu, misalnya melipat-lipat, atau apa nih, atau dia, untuk, reduce-nya itu, oh dia menghitung, menghitung mundur, menghitung maju, karena mungkin ada kesukaan, atau, apa gitu, atau dia main bubble, dan segala macam, atau bicara dengan seseorang, kalau dia marah, atau dia hanya jalan-jalan aja, pokoknya pergi dari situ-situ, dia hanya ke kaman, atau ke satu tempat tertentu, jadi, kita ajarkan, kita perkenalkan dia, maunya, seperti apa. kemudian, play impulse control games, itu ada beberapa, kayak Simon Says, gitu kan, misalnya, yang semacam tirukan, Simon Says, misalnya, Simon Says, tepuk tangan, tepuk tangan, misalnya gitu kan, atau Simon Says, apa gitu, jadi, karena ketika dia, tepuk tangan, misalnya, atau kita bisa gunakan juga dengan stop and go, tepuk tangan stop, atau, lari-lari stop, gitu, untuk anak-anak yang impulses, itu harus, dia harus dengerkan, pakai stop, gitu, habis itu, jalan lagi, pakai yang hijau, go, stop, gitu kan, jadi, yang, yang light green, red green, apa, yang sinyal yang lampu merah, dan lampu hijau yang stop and go, ini bisa diberikan kepada, kepada mereka, gitu, untuk, apa, supaya impulsifitasnya itu, tidak terlalu, tidak terlalu jadi lebih, gitu ya, jadi bisa dilapisi dengan ini, kemudian, dengan, apa, leader ya, jadi, dia mengikuti temannya, leader, bisa, ini kalau terapinya berkelompok ya, biasanya, sudah ada beberapa anak, yang memang, ketika di, sensori, ketika OT atau SI, dia sudah, bisa ditandem dengan dua, bisa dia dengan dua anak, gitu ya, jadi, dia bisa melakukan, permainan, mengikuti temannya, atau mengikuti trafiknya, dia mengikuti gerakan itu, oke, next, next, Pak Ridwan, oke, dengan physical activity, jadi, ada beberapa, kayak tahapan dia, seperti melompat, ya, ada beberapa physical activity, disensori, untuk dia, apa, mengurangi impulsifitasnya, jadi, seperti melangkah, atau bermain, kaki kamu, sebelah kanan, injak, matras biru, yang tangan kirinya, pegang matras, gitu, jadi, dia harus mendengarkan, dan, apa, berlatih secara perlahan, untuk mendengarkan instruksi dari, kita, dari trafiknya, oke, next, oke, sekarang kita ke, tantrum, versus meltdown, jadi, saya satukan di sini, karena ini, apa, banyak, yang overlap, tantrum, atau meltdown, gitu kan, jadi, kita bedakan, tantrum, dan meltdown, itu apa sih, kalau tantrum itu, biasanya dia punya tujuan, dia punya sesuatu yang diinginkan, dia mau, misalnya ke mal, dia mau mainan, tapi gak dia dapatkan, gak diberikan, akhirnya muncullah tantrum, nah, ada goalnya kan, dia akan berhenti, ketika mainannya itu diberikan, berarti dia ada goal orientednya, tapi kalau meltdown, gak ada, dia gak punya goal oriented, pokoknya, kalau dia masuk ke suatu mall, overload nih, sensornya banyak banget, dan dia bising, dengan berbagai informasi, yang mana nih, yang harus dia terima, muncul langsung meltdown, diberikan mainan, diberikan makanan, tidak pengaruh sama sekali, dia akan tetap terus, terjadi perilaku meltdown ini, kemudian, dia butuh orang-orang di sekitarnya, untuk mendapatkan perhatian, dia cari perhatian, caper gitu ya, tapi kalau meltdown, mau ada orang, tidak ada orang, pokoknya dia akan tetap, dengan perilaku itu, akan tetap muncul, gitu, jadi, dia gak peduli, ada orang-orang, karena memang, terjadinya, ya itu, overload ya, jadi dia memang, tidak perlu orang, untuk men-support, tidak ada, kemudian, kalau tantrum itu, jadi, dia ada marah, dia ada frustasi, karena keinginannya, tidak tercapai, kalau di meltdown, itu reaksi dari, overwhelm, jadi, karena adanya, stimulus dari luar, yang begitu besar, dia kewalahan, dia kewalahan, untuk bereaksi, harus apa nih, muncul lah meltdown, oke, next, jadi sekilas, seperti ini, jadi, kalau tantrum itu kan, dia melihat perilaku kita, kalau meltdown tidak, dan kemudian, dia juga, apa, mempertimbang, apa, pertimbangan, pertimbangankah, terhadap keamanannya, tantrum, ya, dia kalau judotin kepalanya sakit, paling sedikit judotinnya, habis itu, dia ngerasa sakit, tapi kalau meltdown, tidak, kemudian, dia kontrol, terhadap perilakunya sendiri, tantrum, ya, dia bisa mengontrol perilakunya, dia akan, nangis itu berlebihan, ketika ada orang yang melihat, kenapa nak, wah itu senang banget ya, tapi kalau untuk yang meltdown, tidak, oke, untuk, ada rutin, dan rituals, yang berbeda, kemudian, transisi, dari suatu tugas ke tugas yang lain, kemudian ada sensory sensitivities, kemudian ada sensory overload, ada unrealistic expectation, dia juga sesuatu harapan yang tidak realistis, kemudian dia lelah, dia mungkin juga mengalami sakit, gitu, tidak nyaman, oke, next, oke, ini beberapa sensory tools untuk meltdown, ya, yang bisa nanti orang tua bawa, guru bisa bawa, terapis, pendamping, dan sebagainya, ketika dia ke suatu tempat tertentu, yang kita bisa prediksi bahwa dia sangat, bisa menyebabkan munculnya meltdown, itu kita bisa siapkan noise cancelling headphones, jadi, handphone yang dia tidak mendengar suara di luar, tapi dia bisa mendengarkan lagu-lagu yang dia sukai, kemudian dia gunakan sunglasses, supaya kalau ada kacamata untuk yang ini ya, jadi kalau misalnya ada, panas yang terlalu, apa ya, apa, cahaya matahari yang terlalu silau ke matanya, itu bisa menyebabkan dia juga meltdown, kemudian ada, weight blanket atau lap pad, ini yang bisa ditaruh di pahanya, jadi untuk nyaman, jadi, seperti saya ada contoh, contoh di sini, kemudian ada snack, yang chewy atau crunchy, yang bisa dia makan, tapi untuk yang ini juga harus sesuai dengan, apakah mereka dietnya di mana, bisa terjadi, bisa lakukan konsultasi dengan dokter, kemudian untuk fidget toy, jadi ada, pokoknya bahwa sesuatu yang bisa digigit, yang bisa dia pegang, sesuatu yang dia biasa dia lakukan, kadang benang, eh, apa, tadi sepatu, atau kabel yang dia lelit-lilit terus, kemudian ada hand lotion, ada hand wipes, gitu, jadi untuk itu, jadi biasanya dia suka juga yang, dipakai hand lotion, kemudian ada dia dengan hand wipes, itu macam-macam ya, kemudian next, jadi, kita juga, seperti tadi juga, kita harus ada schedule, morning, paginya itu ngapain, contoh-contoh ya, seperti ini, ada my morning schedule, terus, apa saja yang dilakukan, kalau kamu di sekolah, terutama sekolah dia baru masuk, baru bergabung di sebuah sekolah, apa saja yang harus dilakukan, kita buat seperti ini, next, ini sensory toys, contoh sensory toys, seperti ini, oke, next, ini contoh social story, yang bisa dibuat, bisa dengan bahasa Indonesia, yang tadi saya bilang, bisa menggunakan, gambar sendiri, gambar anak, gambar individu IBK, bisa juga mengambil dari, dari manapun, itu bisa, yang penting mereka paham, mereka juga suka, bisa dengan kompik, yang hitam putih, bisa dengan peks, yang berwarna, seperti ini, atau dengan mengambil, dari, Google, atau, gambar apapun, yang bisa, mewakili, kegiatan mereka, yang kita mau ceritakan, kepada mereka, oke, next, untuk, aspek-aspek yang, perilaku yang, harus kita tekankan, adalah, kita harus cari tahu dulu, penyebabnya apa sih, penyebabnya itu apa, kemudian, perhatikan tanda, saat perilaku muncul, kemudian, alihkan perhatian, dari pemicunya, oke, next, oke, ini ada beberapa step, yang pertama adalah, kita fokus pada satu perilaku, memang banyak sekali perilaku yang muncul, banyak sekali perilaku yang muncul, tapi coba kita, fokus dulu, hanya pada satu perilaku, yang muncul, apa, ketika dia marah, itu apa sih perilaku yang muncul, misalnya, dia berteriak saat marah, itu dulu fokusnya, berteriak saat marah, oke, step yang kedua adalah, identifikasi, pemicu perilakunya apa, triggernya apa, kita buat, diary, kita selalu ada diary, buat observasinya, dari satu sampai dua minggu, biasanya kalau weekdays atau weekend itu, itu perilakunya dibedakan, biasanya perilaku weekend atau weekdays itu, berbeda, dari perilaku hari-hari biasa, itu harus menjadi catatan kita, gitu, jadi misalnya kan perilaku yang marah dan membentak, itu kapan, di mana perilakunya, apa yang terjadi sebelum perilaku, terus, apa yang terjadi setelahnya, pemicunya apa sih, gitu, itu yang harus kita catat, kemudian, step yang ketiga adalah, kita harus melakukan perubahan, kalau seandainya, sudah tahu nih, seperti ini nih, dari dairinya, lakukan perubahan, oke, misalnya, tiba-tiba, dalam perjalanan nih, dia pulang sekolah, harusnya dari sekolah, dia langsung pulang ke rumah, tiba-tiba, supirnya nih, atau mama, atau papanya, atau kakaknya, tiba-tiba mau ke Indomaret beli susu, nah, munculkan dia marah nih, marah gitu, oh berarti, ada, jadwal yang, tiba-tiba, berubah, nah, kita harus nih, gunakan dulu kan jadwal bergambar nih, kemudian kalau kita mau ada perubahan, kasih waktu dulu deh, kasih warning, lima menit aja, sebelum kita mau berubah jadwal, coba kita kasih tahu, dengan jam, jam segini, kita beli susu, gitu, jadi kita ubah, kita ambil lagi, papannya, papannya kita ambil, kita pasang lagi, jadi papannya seperti ini, kemudian, kita pasang, jadi misalnya, gambar toko, gambar foto sekolah, terus toko, terus kita pulang, jadi, kita kasih tahu, bahwa, ada, kita akan, skip, sebelum pulang, kita harus ke toko dulu, beli susu, gitu, kemudian, kita kenalkan juga, selain itu, kita misalnya, mau ada sesuatu, yang kita mau pergi nih, ke suatu lingkungan, yang dia belum pernah, tapi over stimulating, terlalu banyak stimulusnya, kita harus kenalkan secara bertahap, misalnya, contohnya juga kayak ke dokter gigi, juga stimulusnya banyak banget tuh, over stimulating misalnya, itu juga ada secara bertahap, ke suatu lingkungan, yang memang over stimulating, oke, next, 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 oke, selama terjadinya, perilaku apapun, kita juga harus tahu, lakukan, yang kira-kira, aman, ya, kita harus, itu aman, lakukan di tempat, suatu yang aman, misalnya memang kita lakukan, penilaiannya itu, atau melakukan apapun, sesuatu hal yang aman, kemudian kita juga harus tenang, kemudian selama, selama terjadi perilakunya itu, kita harus juga berikan dia, space, kemudian suara kita juga, kita lebih rendah, kemudian rencanakan setelah perilaku selesai, kita harus lakukan yang seperti tadi lakukan, jadi harus ngapain nih, gitu, supaya ketika terjadi itu, sebelum terjadi itu, gitu, jadi kita sudah harus mempunyai data, harus mempunyai data, oke, next, jadi semuanya itu, berdasarkan kesimpulan yang diberikan tadi, bahwa sebenarnya perilaku itu kan ada konsekuensi yang menyenangkan, dan konsekuensi yang tidak menyenangkan, jadi kalau konsekuensinya menyenangkan, berarti perilakunya berulang, kalau konsekuensi yang tidak menyenangkan, perilakunya tidak akan berulang, tidak akan muncul lagi, jadi berhenti, oke, next, jadi yang seperti kita tahu bahwa prinsip perilaku, yaitu kalau konsekuensinya yang menyenangkan, maka dia akan mempunyai perilakunya, kemudian kita akan berikan dia reinforcement atau reward, jika perilaku yang diberikan reinforcement, positive reinforcement, berarti perilaku yang sama akan berulang, jadi perilaku baiknya akan diulang, jadi kita lebih dikenal dengan rumusan E, jadi BC, jadi antecedence, behavior, dan konsekuensi, jadi seperti tadi, yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa sebelum kejadian itu, ada sebuah instruksi, ada sebuah instruksi yang kita berikan, perilakunya apa yang muncul, kalau dia perilakunya sesuai dengan instruksi yang kita berikan, maka reinforcement kita berikan, oke, next, di sini juga kita ada beberapa strategi, dan positif untuk mencapai positive behavior, kita juga ada modeling, jadi yang seperti tadi kita bilang, bahwa kita harus ada contoh, biar bagaimanapun untuk anak-anak IBK ini selalu imitasi, imitatif ya, jadi kita juga harus memberikan modeling yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian untuk Latin Learning ini, kita kan di dalam terapi itu ada beberapa yang rewardnya kita tahan, jadi misalnya di dalam satu perilaku, jadi tidak satu perilaku kita berikan reward, satu perilaku tidak berikan reward, jadi tidak mesti seperti itu, jadi kita bisa acak, misalnya ketika dia mendukung sebuah perilaku, kita, ih keren banget, tapi setelah itu kita, oke, kita diamkan, setelah berapa kali, tiga kali kita berikan lagi reward, sehingga dia bisa menimbulkan perilaku yang lebih memperkuat, jadi kita tidak setiap perilaku kita berikan, karena ini sudah ada penelitiannya terhadap tikus ya, jadi sudah ada penelitiannya bahwa waktu itu penelitiannya dilakukan dengan tikus ya, bahwa jadi kalau untuk suatu reward yang diberikan itu tidak langsung diberikan, sehingga dia akan memberikan perilaku yang lebih baik, jadi dia meminimalisir perilaku-perilaku negatif yang muncul, kemudian pujian-pujian yang positif tentu, jadi ada beberapa reward yang bisa diberikan, ya reward sosial, berupa pelukan, dan segala macam, kemudian reward itu bisa mainan, tergantung dari observasi dari 10 reward yang, 10 bentuk mainan atau reward yang kita berikan, mana yang sering diambil oleh IBK, itu yang kita jadikan reward. Kemudian membagi aktivitas dalam beberapa tahap, karena tetap mereka juga butuh untuk latihan, jadi per tahap diberikan, dipecah-pecah, itu akan jauh lebih baik. Kemudian desetisasi sistematis, yaitu, jadi biasanya dilakukan, jadi kalau misalnya kita menghapus tingkah laku itu dengan memperkuat perilakunya, itu ada beberapa teknik, seperti misalnya bagi anak-anak yang sudah bisa lebih mudah, untuk yang lebih, dia sudah lebih paham, sudah lebih komplai, jadi misalnya duduknya sudah bisa lebih tertib, kemudian sudah lebih paham untuk imitasi, ini bisa kita berikan, itu latihan pernafasan, kemudian kita lakukan suara-suara lagu-lagu yang bersifat seperti musik yang mungkin lebih tenang, jadi dia kemudian kita kasih perilaku-perilaku yang baik, jadi perilaku yang ini kita sebutkan, kita urutkan perlaku apa yang dilakukan, perilaku apa yang akan mendapatkan reinforcer, kemudian yang terakhir adalah dengan berlatih. Oke, next. Sudah, oke. Demikian materi yang saya berikan hari ini, saya terima kasih. Saya silakan kembali kepada moderator Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan. Ya baik Ibu Dina, terima kasih. Masih sama Pak Ridwan. Untuk peserta atau teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Dina. Dari Ibu siapa? Dari Ibu. Oke, baik Ibu. Saya langsung saja. Baik Ibu. Baik Ibu, saya mulai. Kebetulan, saya ada kasus di kasus sendiri. Kebetulan, anak ini belum terdiagnosis, baru masuk observasi. Orang-orang pukunya baru ada data di kami itu dari penyampaian orang tuanya adalah anak ini mempunyai sindrom nefotik ya Bu. Dengan masak-i jadulnya itu. Anak ini saat di kelas menunjukkan beberapa perilaku yang mengarah kepada ADHD. Mulai dari infusi verbal, ada juga agresivitas, intinya mengarah ke anak ADHD. Intinya mengarah ke anak ADHD. Tetapi saat anak ini juga mengalami tantrum Ibu, jika keinginannya terpenuhi. Saat anaknya tantrum, kita ajak diskusi orang tuanya setelah kejadian. Tetapi orang tuanya ini selalu dalam tanda kutip membela anaknya itu dengan sindrom nefotiknya itu Ibu. Jadi karena dia mengkonsumsi obat, jadi anak saya berperilaku seperti itu. Jadi istilahnya selalu begini. informasikan kepada orang tuanya itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah betul Ibu dengan anak sindrom nefotik ini dengan mengkonsumsi obat yang dinamakan namanya, apa tuh saya lupa ya, apakah betul membuat reaksi emosi jauh lebih apa, lebih tidak terkendali gitu. Apakah memang seperti itu gitu. Karena saya belum paham betul Ibu. Mohon masukannya dan saran. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Kalau saya di lapang, memang banyak sekali ya, kasus-kasus anak-anak yang terdiagnosa, misalnya autistik tapi dengan kebocoran jantung, ada anak-anak down syndrome, misalnya dengan ginjal yang bermasalah, dan sebagainya, sehingga dia harus mengkonsumsi obat-obatan, dan sebagainya. Terkadang memang ada beberapa pengaruh, memang yang memang biasanya, kalau kita observasi ya, setelah minum obat itu, sebelum minum obat, dia kenapa? Setelah minum obat, oh ternyata begini. Itu memang kita harus ada komunikasi dengan orang tua. Sebelumnya bagaimana, Bu? Atau dia sebelum dia, apakah dia sekolah memang, oh dia belum sekolah ya, berarti baru ya, Bu ya, baru observasi ya. Sehingga kita harus tahu, misalnya apakah dia ada catatan di sekolah sebelumnya? Perlaku apakah yang muncul? Dan memang dia sering melakukan ini kah? Kemudian kalau misalnya dengan obat, misalnya, oh iya, dia pengaruhnya apa nih? Gangguan tidur. Dari gangguan tidur, menyebabkan misalnya dia munculnya gangguan perilaku. Biasanya kan begitu nih, kalau anak-anak dengan kebutuhan khusus kan, misalnya dia punya gangguan makan. Kenapa sih pengaruhnya gitu? Misalnya dia makannya ini masalah nih. Kan kita bisa lihat nih kan, dari misalnya dia makan tertentu, terus kemudian kita lihat kan, setelah lihat beberapa saat kok dia habis minum makan ini kok begini nih gitu. Sama seperti obat gitu. Cuman yang kita, karena kita nih orang-orang yang memang bergerak di perilaku gitu, tentunya apapun jenis penyakitnya gitu, apapun jenis gangguannya, tetap yang namanya perilaku, tetap kita arahkan untuk dia bisa sesuai dengan aturan, tetap kita ajarkan aturan. Meskipun pengaruh obat itu berpengaruh terhadap, misalnya jadi perilaku yang muncul. Kenapa? Kenapa nih? Tetap dong dia harus mengetahui nih, ketika dia misalnya minum obat nih, orang-orangnya tahu, oh iya ternyata kalau minum obat dia bermasalah nih, jadi muncul perilaku yang tantrum. Nah, berarti dia harus kenalkan. Seperti saya tadi bilang, bahwa dia harus me-label emosinya, dia harus paham. Oh, ketika ini dia marah, dia harus bagaimana? Terus kalau tantrum, tantrumnya karena apa? Dia mau apa? Jadi, sebelum dia melakukan itu, dia harus berkomunikasi. Anaknya sudah bisa bicara, Bu? Atau bagaimana? Sudah, Ibu. Calon ini. Masuk sekolah, di awal ini sebelumnya kan daring ya, Bu. Oh iya, daring ya. Oh ini baru masuk. Dan orang-orang yang masuk itu saat... Iya, betul-betul. Ketika di lapangan kan akan jauh lebih terlihat ya. Pasti muncul semua. Betul. Saya ingin tanyakan apa betul obat itu bereaksi. Prosentasenya, besarannya berapa ya, Bu? Dari sampai dengan 100 itu prosentase. Saya agak sedikit awal ini, Bu. Iya, kalau untuk obat, mungkin Ibu bisa berdiskusi dengan dokter, insya Allah dokter Susi, barangkali juga akan jauh lebih paham terhadap obat-obatan, tapi memang ada beberapa yang memang mempengaruhi. Jadi, mempengaruhi gangguan perilaku. Tapi biasanya itu karena adaptasi. Yang saya tahu, ada beberapa memang ketika mereka habis mengkonsumsi suatu obat yang baru nih, biasanya mereka beradaptasi. Beradaptasi seperti bengong, banyak, tadinya dia aktif jadi bengong, gitu. Atau tiba-tiba kayak nangis, tidurnya kurang, dan segala macam. Tapi nggak berapa lama, itu sudah mulai terbiasa. Makanya kita harus tahu, dia sudah berapa lama mengkonsumsinya. Catatan-catatan itu harus betul-betul, untuk kita merubah perilaku itu harus benar-benar detail, Bu. Jadi, obatannya apa? Kemudian, kalau ini, apakah ada masalahnya di mana? Oh, ternyata misalnya, masalahnya dia di lambungnya, atau dia ternyata minum obat ini, ternyata berpengaruh di pencernaan. Oh, wajar. Kalau perilakunya muncul, ternyata dia dari pencernaannya, nih, kenanya. Jadi, kita mengkaitkan antara, secara medis, dengan perilaku di lapangan, supaya kita tahu, nih, gitu. Oh, iya. Dan kita juga, orang-orang yang memang terlibat sebagai terapis perilaku, atau sebagai guru, kita jadi tahu ya bahwa penggunaan medis, obat-obatan ini mempengaruhi sejauh mana sih? Itu nambah ilmu banget, tuh, Bu. Jadi, betul-betul kita harus detail before and afternya, dan kapan, sudah berapa lama dia mengkonsumsi itu, dan cari tahu dengan dokter, obat ini sebetulnya berdampak paling besar, itu di bagian tubuh apa, gitu. Sehingga kita bisa mencari tahu, oh, ini, ternyata perilaku itu muncul ini. Tapi tetap tidak bisa kita excuse, ya. Tidak bisa kita biarkan, Bu. Yang namanya tantrum, mau dia penyakitnya apapun, tetap kita harus punya aturan. Jadi, harus kita jelaskan rules-nya, gitu. Tetap reward, dan reward-nya tuh harus kencang, Bu. Harus jelas, pokoknya. Dan dia harus tahu tujuannya, gitu. Jadi, seperti itu, Bu. Pokoknya tetap harus, harus semua, apalagi udah bicara tuh, enak banget. Habis visual, bicara, ya. Visual, kita visual, kita jelaskan. Visual, kita jelaskan. Itu enak banget. Jadi, semoga dia bisa paham dengan itu. Gitu. Terima kasih gitu, Ibu. Sama-sama. Ya, baik, teman-teman, atau Ibu, atau ayah yang ingin bertanya lagi mengenai seputar perilaku anak. Baik, mungkin ini ada pertanyaan dari chat, Bu Dina, dari Ibu Adis. Anak ADHD bisa berkomunikasi dengan baik, namun sengaja menyalah-nyalakan kata, Bu Dina, atau kalimat saat berbicara. Dengan contohnya, kata sabar itu jadi sabur. Mata jadi mato. Nah, itu bagaimana cara untuk mengurangi perilaku seperti itu, Ibu. Kalau penjelasannya, terima kasih. Ya, ini kebetulan saya juga saat ini menangani anak-anak. Ada salah satunya lah. Anak ADHD yang luar biasa membuat saya jadi semangat untuk belajar ya. Membuat semangat saya untuk belajar, karena mereka itu kan paham ya. Mereka tuh paham betul dengan apapun di lingkungan atau bagaimana ya. Jadi munculnya tuh jail. Jail lah. Kita kenal tuh jail. Anaknya jail gitu. Jadi kalau misalnya kita suruh belajar, dia muter-muter lu kemana, padahal dia harus tahu. Dia tahu sebetulnya dia harus duduk gitu. Kemudian ketika dia bicara misalnya sabar, jadi sabur. Nah, itu. Jadi fokusnya adalah kalau untuk yang jadi pertanyaan saya sebelumnya, dia bicara betul sabar atau memang dari awal ketika bilang sabar, misalnya tirukan, sabar atau baca sabar, jadi jadi sabor. Itu apakah dari awal dia bicaranya seperti itu, apakah dia baru-baru muncul dan berapa lama gitu maksudnya munculnya itu gitu. Dari awalkah dari awalkah dia belajar ketika dia bicara langsung di plesetin gitu kata-katanya atau bagaimana? Sabar jadi sabor. Jadi ibu 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 oh baru seminggu ini ya? ibu baru seminggu ini di sekolah bu maksudnya? Di sekolah dan di rumah baru seminggu sebelumnya enggak ya? Enggak bu biasanya ketika dia ini dia membacakah atau mengulang imitasi atau imitasi kata? Tidak ibu memang untuk komunikasi sudah bagus jadi ketika dikasih pemahaman atau diajak komunikasi sengaja menyalah-nyalahkan kata atau kalimat terus ketawa habis itu ketawa bu? iya oke terus biasanya kita terapis atau guru tidak bereaksi bu tetap kita tidak bereaksi kemudian kita buat aja bu persatu kata yang isinya misalnya kita komunikasi kita abaikan pokoknya kita abaikan aja ketika kita bicara kita jangan jadi gini bu kalau saya kalau saya di lapangan kadang-kadang saya memberikan sesuatu itu yang mereka bisa prediksi jadi hari ini saya bisa rubah sabar misalnya gitu misalnya harusnya kamu sabar terus dia bilang harusnya kamu sabar sabar dah tapi dia ngulang lagi saya abaikan saya abaikan kemudian berikutnya lagi ketika dia mengulangi pembicaraan sabar saya bilang sabar saya ikutin sabar terus dia ngomong apa saya tetap datar terus misalnya dia bilang mata jadi mato misalnya mato terus dia ngomong apa lagi begitu diulang terus kita kita ikutin lagi itu beberapa kali yang kita lakukan jadi ada beberapa metode yang kita memang bisa kita ikuti apa yang dia untuk mengurangi perilakunya itu bisa dicoba juga ibu mudah-mudahan itu juga bisa karena gini dalam perilaku trial error ya bu trial error ya karena aduh luar biasa ya jadi tidak ada sistem yang memang pas cuma kita bisa lakukan ketika dia bicara sabar kita sabar itu sendiri ngomong matok-matok ikutin aja gitu bu ikutin aja akhirnya dia akan hilang sendiri perilakunya gitu jadi ada beberapa juga saya kelain ADHD juga jadi dia bicara tuh ngomong tuh ini iblis kalau dia bicara iblis gitu jadi seperti yang katanya iblis pertama saya tuh saya gambarkan kalau bicara iblis pakai gambar nanti Budina tidak mau bicara jadi saya diam Budina diam hari itu mempan tapi besoknya tidak dia akan lakukan lagi terus saya tanya apa sih iblis gitu terus dia diam tidak 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 boleh ya bicara iblis gitu berhenti berikutnya saya coba lagi dia ketika dia ngomong iblis saya bilang oh iblis iya terus sambil nulis dia tiba-tiba merasa ya Budina iblis iya iblis terus iblis 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 dua hari kemudian saya tidak dengar lagi kata-kata itu karena kita itu biasa dan akhirnya hapus sendiri gitu hapus dengan sendirinya dan jangan dan jangan ini juga ya tiba-tiba dia akan berganti lagi dengan mencoba-coba berlaku yang lain itu biasa jadi itu bisa dicoba untuk kita mengulang kembali dengan dana yang datar bahwa itu bukan lelucon itu bukan bercandaan Budina juga bisa ngikutin apa yang kamu mau maksudnya kamu ikutin kalau kamu ngomong apa kalau menurut kamu itu benar Budina akan coba coba ikutin aja gitu itu beberapa bisa mengurangi perilaku itu karena dia dia kan dia anggap itu bercanda gitu jadi kita ikutin aja lama-mari dia akan bosan dia akan berganti dengan perilaku yang baru lainnya seperti itu mudah-mudahan bisa terjawab jadi trial error aja Bu baik Ibu terima kasih sama-sama Ibu ya baik untuk peserta mungkin tadi saya lihat Ibu Ian Eka kayaknya ingin bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaannya begini Ibu saya mau bertanya terkait dengan siswa-siswi kami yang kebetulan kami mengajar di salah satu sekolah khusus yang autis tetapi siswanya masih kecil-kecil sekali memang betul tadi yang disampaikan oleh Bu Narasumber bahwa memang untuk melakukan terapi perilaku itu memang butuh trial and error jadi belum tentu teori ini bisa kita gunakan untuk satu anak bisa tapi untuk anak yang lain tidak yang saya alami ini satu siswa kami kebetulan dia sudah verbal anaknya sebenarnya pintar sudah bisa verbal kemudian untuk mengenal angka dan huruf sudah bisa hanya untuk membaca masih belum bisa gitu tetapi karena anak ini adalah visual saya sudah mencoba beberapa nopok trik-trik tertentu anak ini suka berteriak teriak kencang sekali dengan mengatakan tidak tidak selesai tidak ini selesai sudah selesai jadi ketika melakukan satu kemudian kita minta untuk melakukan sesuatu ketika mungkin itu tidak sesuai dengan keinginannya karena dia kalau sudah bermain maunya main terus tidak mau belajar atau tidak mau beralih permainan nah ketika diminta untuk ayo kita main ini kita mencoba ini gitu sambil bermain sambil belajar itu dia selalu mengatakan tidak tidak mau tidak mau tetapi sebenarnya kalau kita cuek kita tinggal terkadang dia malah justru langsung melakukan justru mengikuti apa yang tadi kita instruksikan apakah cara saya itu sudah betul itu yang pertama kemudian ketika anak ini melukai dirinya sendiri memukul kemudian menggigit pada saat nopo senang ataupun tidak senang ataupun tiba-tiba itu yang harus kita lakukan apa karena ketika dia sedang belajar misalkan mengenal huruf kemudian tiba-tiba dia langsung menggigit dirinya tanpa ada sebab apapun kemudian lagi ketika sudah selesai kemudian seperti kayak senang gitu dia juga menggigit kemudian juga pada saat anak ini nopo seperti kayak manipulasi kita jadi pas cari perhatian biar saya diperhatikan oleh gurunya dia juga melakukan hal yang sama seperti itu mohon masukannya terima kasih yang pertama itu tadi ketika anaknya itu tidak mau disuruh atau tidak mau diarahkan untuk mengikuti mengikuti aktivitas diperhatikan anaknya ini ABK ya Bu ya special needs ya IBK ya kebetulan autis dan baru saya tangani atau baru saya berikan terapi perilaku itu oke baik Ibu untuk beberapa kegiatan untuk anak-anak autism itu harus kita buatkan jadwal yang ringan Bu jadi kelihatan enggak sih Bu nah ini selalu saya berikan untuk klien-klien kita kecil ya klien-klien kecil kita ya untuk anak-anak murid kita itu saya selalu untuk anak-anak yang memang belum bisa terbiasa melakukan kegiatan lebih dari satu saya gunakan kata sudah jadi jadi anak-anak ini kan sebetulnya dia kenapa begitu karena dia tidak tahu kapan dia selesai kapan dia main kapan dia berdiri karena dia butuh sensory misalnya dia butuh sensory untuk berdiri dan berjalan jadi kita berikan waktu dia untuk release sensorinya dia butuh kalau dikenal untuk orang-orang yang mungkin tadi sini ada orang OT atau SI ya jadi dia butuh sensory diet jadi sensory diet itu diberikan mengurangi emosinya mengurangi tingkat kecemasannya kalau bagi anak-anak yang baru dia belum terbiasa dengan dua jadwal sekaligus kita berikan satu persatu misalnya ibu berikan gambar misalnya pakai papan seperti ini semoga kelihatan nah ini papannya jadi kalau ini jadi kalau misalnya yang pertama itu misalnya ini kan ada dua itu bisa misalnya meronce setelah meronce dapatnya apa dia sukanya apa misalnya dia sukanya dengan main bubble main gelembung boleh jadi kita berikan kamu meronce kalau sudah selesai bilang ya gitu bilang ya jadi kita ketuk ketuk kartunya terus kita minta tangannya kita gini dia berikan kartunya ke kita kalau dia belum terbiasa ya nanti kalau dia terbiasa dia biasanya akan berikan sudah gitu atau dia misalkan bicara nantinya sudah gitu jadi kita berikan kartu ini sudah nanti setelah itu dia tahu kalau sudah rewardnya apa rewardnya dia dapat misalnya bubble atau dia mau berjalan jadi kita ada gambar gambar main di taman foto di taman atau yang biasanya kan kita lihat nih observasi dia biasanya kalau main itu maunya dimana dia suka main balok tiba-tiba dia lari oh ternyata dia sukanya di lapangan atau cuman muter-muter doang itu dijadikan konservasi kita untuk reward jadi per satu-satu bagian habis itu sudah biarkan saja nanti dikasih waktu boleh pakai timer tapi pelan-lahan ya pelan-pelan dulu aja jadi yang penting kalau kita tercapai jadi untuk apa kita banyak dalam satu waktu kita banyak program yang kita berikan tapi tidak satu pun yang tercapai yang tercapai adalah apa kita maunya apa maunya adalah dia disiplin kalau disiplin kenapa dia bermasalah berarti dia belum bisa belum mampu berkomunikasi dengan kita maunya dia apa atau ketika dia sudah selesai tapi kita gak lihat dia marah gitu dia marah misalnya dia udah selesai aku harus ngapain gitu dia gak tahu gitu jadi diberikan ini nanti kita setelah dia bermain kita panggil lagi karena dia tahu oh kalau saya mengerjakan ini saya akan dapat reward itu tetapi ada reward ada ada jadwal besar yang tetap di dalam kelas kayaknya dia tahu jadi ada pelajaran ini pelajaran ini pelajaran ini pelajaran ini gitu jadi kita kasih telah kamu ini ya kamu ini ya bisa dipecah-pecah boleh misalnya ketika baris-baris dia bermasalah ketika baris misalnya atau ketika apa nih dia gak bisa antri itu bisa dibikin bisa dibuat dalam bentuk memang agak lumayan pekerjaannya tapi satu waktu kita bisa mendapatkan banyak hal pelan-pelan aja bu ibu hanya fokus pada satu perilaku dulu perilaku apa nih yang bermasalah itu dulu jadi ketika ada perkembangan enak banget bu kita bicaranya ada perkembangan bu meroncek dia udah mau duduk gitu daripada meroncek enggak mewarnai enggak gitu kan kemudian duduk duduk juga enggak gitu tapi kalau kita fokus pada satu perilaku tentunya akan lebih mudah kita menyampaikan kepada orang tua klien kepada orang tua bahwa anak ini sudah berkembang di kondisi seperti ini jadi satu persatu kemudian yang satunya itu apa ya ibu tadi yang tadi itu yang kalau apa aduh saya malah agak-agak lupa karena tidak ditulis tadi terlalu banyak terlalu banyak ya bu yang ini ya kasusnya ya apa namanya yang tadi itu yang kalau anaknya itu misalkan pada saat menulis terus dia tidak mau karena mungkin kan kebetulan anak ini sudah masuk ke TK sebelumnya sebelum dengan kami sudah masuk ke TK dan mungkin di sana juga saya enggak tahu ya entah itu dari orang tua atau dari di TK-nya jadi kayak ada tekanan kemudian pada saat saya mau apa ini namanya mengeluarkan kertas dan pensil itu anak ini sudah gitu sudah apa kayak ya enggak langsung nolak ya langsung marah gitu kalau enggak marah itu banyak terjadi banyak terjadi kadang-kadang kan kita terapis pernah lakukan kartu ngemarkannya kartu kartu andalan baru kita mulai kartu udah wah gitu itu misalnya kalau kita dengan apa kita misalnya kalau belajar apa nih misalnya sudah belajar kata ya ibu ya belajar kata oke sekarang baru saya menulis ibu karena kalau kata oke karena anak ini kan misalkan saya kasih kartu gambar baju kemudian di bawahnya ada tulisan B A J U dia sudah mulai kalau saya bilang B A dia kalau anak ini saya kata J U kemudian dirangkai kan belum bisa merangkai tetapi anak ini sudah bisa suku katanya gitu nah permasalahannya kan pada saat anak ini menebalkan sebenarnya menebalkan menulis nah itu waduh sudah kualahan jadi setiap kali saya mengeluarkan buku yang itu untuk menebalkan atau menulis dia sudah langsung menolak tetapi kalau menggunakan kartu-kartu yang tadi pek kompik itu dia malah seneng gitu kan kalau dia malah seneng atau digabung bu misalnya gini misalnya ada gambar baju gambar baju kemudian ada tulisan kalau kalau saya biasanya tapi boleh digunakan persekutata atau per huruf juga boleh misalnya kita menggunakan persekutata ba dan ju ba nya menggunakan satu kartu ba ju nya dia sudah menebalkan Atau B, A, J B, huruf B, huruf A, huruf J Dan huruf U, B, A, J nya Dia suruh tempel dengan kartu-kartu Yang tulisannya B, A, J Dia tempel-tempel-tempel, U nya yang menebalkan U nya yang ditebalkan Jadi tidak harus semua satu kata itu Dia harus menebalkan semua Jadi poin terpentingnya adalah Kadang-kadang anak-anak itu Dia mau begini Langsung jurit lagi Kita tetap diamkan aja Tetap sampai diam menulis Walaupun ngamuk, dia pasti akan menulis kok Diamkan aja dulu Karena memang dia biasanya begitu Udah pegang nih tensilnya Dia udah nulis gini Karena dia maunya menolak aja Karena dia bisa melakukan itu Jadi kita tunggu aja Jadi kita bantu di B, A, J nya Dia suruh U nya untuk menebalkan Setelah itu Langsung rewardnya langsung kencang Rewardnya apa nih? Biasanya Hebat langsung gitu Langsung kita tarik Misalnya dia mau main nih Dia sukanya main Wah keren Langsung kita heboh Langsung kita angkat badannya Boleh, boleh, boleh Langsung kita ini Tapi tetap ya harus jelas Bu B, A, J nya itu Diwardnya apa habis itu Setelah itu Misalnya mau bubble ya Kita tiupin bubble nya Wih, langsung Dan siapkan ya Bu Jadi Jadi jangan Jangan di delay dulu Jangan di delay dulu Jadi ketika Dia sudah bisa melakukan U nya Dia tebalkan U nya doang nih B, A, J nya kita nih Dia, maksudnya dia menempelkan dengan kartu ya B, A, J nya itu dia menempelkan dengan kartu Dia hanya U nya yang dia tulis Gitu Itu kita langsung Itu bubble nya udah kita pegang Karena dia sudah lihat kan Setelah itu langsung kita buka Langsung kita Langsung gitu Jadi langsung kita berikan Respon yang cepat Untuk dia reward nya Jadi dia langsung tau Jadi gak usah semua Di B, A, J, U nya gitu B, A, J nya ditebalkan N nya ditebalkan J nya ditebalkan Cukup U nya dulu Setelah itu ketika dia senang Dia akan lakukan nanti pelan-pelan Jadi kalau saya bilang Misalnya U kan terlalu banyak Tuh U Bu I aja dulu deh Bu Cori yang belakangnya hurufnya I Hanya lurus aja Itu ternyata Yang penting dia mau dulu Bu Dia mau udah suka dulu Setelah itu Kita geser sedikit-sedikit Jadi itu yang biasa saya lakukan Teknik-teknik beberapa Jadi kita jangan memaksakan Anak untuk mengerjakan semua Tapi kita coba potong sedikit-sedikit Itu akan jauh lebih Dia lebih 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 nyamran Kalau kita cuek pada saat itu Kan anak pasti menolak Kemudian kita cuek Kalau kita cuekin Responnya apa gitu Berarti Tapi dengan timer ya Tetap ya Betul Ibu Betul dengan timer Itu kalau Gini Kalau misalnya Untuk awal-awal Kita tidak bisa berikan dulu Bu Jadi kita hanya memperkenalkan Dia harus Mengikuti aturan kita dulu Gitu Jadi kalau misalnya Dia Dia berulas dalam Kita Kita tetap kita diamkan Kita Kita diam Kita kadang buang muka Tidak melihat reaksi dia Ketika dia marah Kita jangan perhatikan Kita kemana Kita lakukan apapun Itu kata tetap ada di situ Usahakan anak Memang tidak pergi kemana-mana Jadi kita usahakan Anak tetap di meja Kertasnya sudah ada di meja Ketika dia ngamuk Dia tidak melakukan sesuai dengan instruksi kita Kita buang muka saja Kita alihkan pandangan kita Ke arah yang lain Kita melakukan sebuah kegiatan apapun Sampai dia melakukan Gitu Jadi kita tetap tunggu Tapi kita harus cari space Harus cari waktu Yang memang cukup Karena Karena ya itu Karena untuk Merubah perilaku seseorang itu Anak itu Itu cukup memakan waktu Agak lumayan lama Jadi satu perilaku itu Dan tapi nanti ketika itu Konsistennya akan berkurang Gitu Karena mereka akan butuh waktu yang Insya Allah Lama Itu saya alami Satu perilaku aja Saya bisa satu sesi Kayaknya Itu Maaf sih begitu Tapi gak apa-apa Karena kalau itu kuat-kuatan Istilahnya gitu Apalagi untuk anak tantrum Tujuannya ya Dia memang gak mau ngerjain Tujuannya Kalau kita biarkan dia Tidak mengerjakan dia Ya sudah kita Kita diemin Dia gak mengerjakan Dia gak akan Gak akan mau Ini Dia akan Akan melakukan Terus itu perilaku itu Makanya Kita tetap Kita tetap Mau tidak mau Dia harus Jadi ya Saran saya sih Huruf I itu bu Yang lebih mudah Kan Tiga garis Cari yang simple Yang sedih Tujuan kita tercapai Sama-sama ibu Mudah-mudahan berguna ya Amin Amin Maturduan Sama-sama ibu Ya baik ibu Dina Ini sepertinya ada Beberapa pertanyaan Yang sudah masuk Mungkin kita nanti akan Bahas satu-satu Pertanyaan ya ibu ya Ini ada Dari Bunda Al Anak saya ADHD Pada saat ketika Kita bilang jangan Dia malah melakukan Seperti sengaja Contohnya Salah satunya itu Kompor sedang menyala Jangan deket-deket ya Dia malah mendekat Dan mengambil wajen Yang sedang di atas kompor Padahal pada saat Saya berbicara dengan dia Ada kontak mata Dan dia bilang Oke Bagaimana cara mengatasinya Mungkin penjelasannya ibu mohon Terima kasih Ya baik Ya ADHD Rata-rata dengan impulsifitas juga Dan dia masih semaunya sendiri Gitu Dan kita juga menjelaskannya Harus tidak berbunga-bunga Maksud tidak terlalu banyak penjelasan Itu visual Tetap Nomor satu Jadi Tetap dijelaskan Jadi kalau misalnya Dia deket dengan kompor Yang Misalnya kan dia lagi deket dengan kompor Atau kita ketika kita mau masak nih Sebelum kita masak Kan anaknya Ada kemungkinan besar nih Pasti nyamperin kita nih Ke dapur Dan akan memegang Nah Sebelum kejadian itu Kita sudah harus tahu nih Kita sudah harus Melakukan tindakan preventif Jadi kita buatlah kartu Yang Kalau gambar Ada gambar Mama Mau masak Ada gambar masaknya Kemudian kita jelaskan Karena kan dia ADHD nih Kita jelaskan Terus Kalau mau Kita tidak melarang Tapi kalau dia mau bantu Silahkan Jadi Kita Jawabnya Hati-hati Hati-hati ya Gitu Jadi Dia pasti ada kemungkinan pegang kan Gitu Jadi Kita akan gambarkan Panci Dalam keadaan ada api Mama masak nih Ada api Gambar tangan dipegang Itu panas Jadi ada muka yang tangannya panas Panasan gitu Nah jadi Apa nih Abis itu Dia apa Kalau mau bantu Misalnya ada panci yang pegangannya itu tuh Jadi kita dengan tenang Tetap dengan tenang Tapi kalau kita jangan-jangan Jangan pegang itu Dia akan tetap pegang Karena ya itu Ada impulsifitas Ketika dia kaget Dia akan bereaksi Bingung Jadi apa yang itu Dia akan pegang Gitu Itu ADHD Jadi Kita memang Kalau anak Dengan anak ADHD Itu perlakunya juga Memang kita berbeda perlakuannya Jadi Ketika dia memang Datang nih Dia udah langsung Mau pegang itu Nah itu harus kita ajarkan Kita udah tahu nih Oke 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 Misalnya Agak tinggi nih Oke Ambil kursi dulu Nah Atau kursi ini udah kita siapkan Karena kita tahu nih Anak ini pasti akan menyamperin kita Kursi udah siapkan Oke Tuh pelan Isi nih mama bantu Kecilkan apinya Kita berhentikan masaknya Kita ajarkan dia Menjaga keselamatannya Karena anak-anak seperti ini Kan gak tahu nih Bahaya kah Gitu Apa dia gak tahu Naikin Kemudian Kalau bisa Kita Panci atau apa Atau apa Itu yang ada panci Ada pegangannya Itu yang kira-kira aman Kalaupun tidak memungkinkan Seperti penggorengan Atau wajan Kita ajarkan Tunggu sebentar Mau pegang Tunggu sebentar Jadi kita ajarkan Kalau memegang kompor itu Apa saja nih Jadi oh harus pakai yang kayak Misalnya apa kita siapkan Oh dia harus pegang itu Boleh Yuk pakai dulu Jadi kita siapkan Dia ajarkan Tahan Tahan dulu Boleh Tapi kita tetap dengan Bicara yang tidak terburu-buru Tidak mendesak Kalau mendesak Impulsifitasnya muncul Akhirnya Melukai dirinya sendiri Atau orang lain Kalau misalnya pancinya Jadi yang panas nih Kesiram dia Atau kesiram Orang-orang di sekitarnya Jadi benar-benar harus Pelan-pelan Diajarkan Ada stepnya Kalau mau pegang ini Pakai dulu sarung tangannya Ini dulu nih Ada stepnya Dan dia lihat gambarnya Dan itu bisa ditempel Bu di Dapur Di dapur ada Ditempel Apa sih Tahapannya Ada stepnya Jadi kita tunjuk Apa dulu Mau 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 pegang Apa dulu Jadi dia ambil sendiri Dia ambil sendiri Nah Supaya dia tahu Dia kan Munya buru-buru nih Kita usahakan Taruh di tempat yang lebih Dia juga tahu Dia juga lebih mudah Ngambilnya Terus kita Ajarkan Setelah itu Kita Ketika dia sudah naik Ke Dia sudah misalnya Dia ke kursi ini Kalau dia misalnya masih kecil Terus kita bantu Kita pegang Sudah Sedang apa kita Banyak banget edukasi yang kita lakukan Sedang masak Panas gak Jadi kita ajarkan Iya Misalnya kita Anak adi-adi itu kan Tidak seperti Anak-anak Autism Jadi kita bisa bicara Seperti Bicara biasa Panas Jadi kita betul-betul Pegang anak itu Jadi Sampai dia puas Karena kalau kita larang Dia akan terus Penasaran Sampai dia bisa pegang itu Dan Jangan-jangan malah jeritan kita Yang membuat dia menjadi reward Jangan-jangan jeritan kita Yang dia cari Jadi harus berhati-hati Jadi kita memang harus benar-benar Semua ada stepnya Dan Mereka itu kan rasa ingetangnya besar sekali Kita yang memfasilitasi Untuk anak-anak adi-adi Kita yang memfasilitasi Jadi biarkan mereka Membaca semua tanda-tanda Apa yang kira-kira Kita Larang Kita larang Atau kita khawatirkan Semua pakai visual Pakai stepnya Jadi kita tidak larang Tapi kita arahkan Sehingga ketika dia sudah tahu Saya yakin Hanya beberapa kali aja Dia lakukan itu Setelah itu Dia sudah tidak akan melakukan lagi Karena dia sudah terpuaskan Atau Keinginan tahunya itu Sudah tersampaikan Gitu Jadi Kemungkinannya kecil Dia akan mencoba lagi Bahkan mungkin dia akan mencoba Ke Hal yang lainnya Jadi kita Jangan sampai Kita Sudah selesai Sudah selesai Biasanya anak-anak seperti ini Akan muncul kembali Perlaku yang membuat kita Aduh Apalagi nih Gitu Jadi kita tetap Salah satu caranya adalah Tetap dengan visual Meskipun dia sudah verbal Kita tetap dengan visual Semua Mau kita apakan Dia mau mandi Teknik mandi Cara mandi Mau apa aja Dari mulai pakai sabun Tempel di kamar mandi Kita ajar ke satu persatu Jadi kita perkenalkan Ini loh stepnya Seperti itu Ibu Ya baik itu Terima kasih Ibu Dina Atas penjelasannya Dan mudah-mudahan Dari pertanyaan Ibu Al Sudah terjawab Sudah Dari Pembicara kita Ibu Dina Mungkin nanti Kalau memang masih ada Yang ingin dipertanyakan Bisa dipertanyakan kembali Baik kita masuk Ke pertanyaan selanjutnya Itu dari Ibu Dewi Alvina Bagaimana menangani perilaku Manipulatif Dan flying victim Bu Misalnya Si anak melakukan Melukai adiknya Sorry Si anak melukai adiknya Diam-diam Tanpa pengetahuan orang tuanya Kemudian langsung Dibalas sama adiknya Dan si anak ini Langsung acting Seolah-olah Dia yang Disakiti oleh adiknya Saat ditanya oleh orang tuanya Si adik langsung menjelaskan rinci Kejadiannya Kemarin saat Anak ini ditanya Dia bilang lupa Atau pura-pura lupa Karena kejadiannya Barusan saja terjadi Dan perilaku ini Sudah menjadi Beh Behave Dan ketika Diberikan konsekuensi Oleh orang tuanya Tidak memiliki Rasa takut sedikitpun Bagaimana Untuk penanganannya Ibu Mohon penjelasannya Manipulatif Behaviour ya Iya Benar Ibu Ya Perlaku manipulatif Jadi dia Pre-victim ya Seolah-olah dia jadi korbannya Itu ada beberapa teknik sih Anaknya sudah bisa Bicara ya Berarti ya Kalau sudah bisa Bicara Dia sudah besar Misalnya sudah SD Kelas berapa Itu bisa menggunakan Comic strip Bu Comic strip itu Jadi semacam teknik Terapi juga Di comic strip itu Jadi dia kayak Gambar orang Tapi pakai strip gitu loh Bu Kayak semacam Usia 9 tahun ya Baik Usia 9 tahun Berarti dia sudah besar ya Ada kemungkinan dia sudah bisa menggambar Sudah bisa Ini ya Sudah bisa Sudah mulai paham lah ya Tentang suatu kejadian Jadi Kita pakai comic strip Jadi untuk menggambarkan Sesuatu yang terjadi Jadi saya pernah punya kejadian juga Saya pegang anak Asperger syndrome Tapi dengan ADHD Plus ADHD juga Kalau ini Ini kejadiannya dia Jadi Dari teman-temannya ya Jadi bisa kita katakan Sebetulnya termasuk bully ya Tapi Pada saat itu karena Saya juga Apa Sama-sama Kita dalam satu sistem gitu Jadi Kita sama-sama menyelesaikannya itu Bukan dengan Bukan bully ya Saya pikirnya seperti itu ya Karena mereka memang mencoba-coba Karena anak ini Menurut mereka kan Aneh nih gitu Jadi Misalnya ada kayak kisah kayak Buntut Cicak gitu Terus kemudian diputus gitu Kemudian teman-temannya bilang Kalau ini Yang sebenarnya Victim itu adalah Yang anak IBK ini Jadi Kemudian Teman-temannya bilang Dia yang potong Memang dia Betul dia yang memotong Apa buntut cicaknya Tapi Setelah itu Saya coba Saya coba Coba kamu gambarkan Kejadian-kejadian tadi Bisa kamu ceritakan Kadang-kadang kita samarkan Kita samarkan Kita coba Seolah-olah Coba kamu ceritain deh Pake ini deh Pake komis Coba deh gambar gitu Karena komis Dukan tuh simpel ya Komis strip itu kan Jadi kayak semacam Apa sih Hangman ya Hangman ya Kelihatan gak sih ya Jadi saya kok Kayaknya ada Mana ya Jadi Bukunya gak kelihatan Tulisannya Mana ya Gak kelihatan Jadi Komis strip itu Itu orang-orang yang Memang kayak hangman ya Jadi gitu cerita Komis strip Jadi kalau misalnya Anaknya itu agak susah Untuk Apa namanya Untuk Menggambar bagus Bisa dengan komis strip Cuma kita tanya Tadi kamu Suatu harian ini Misalnya Kita ukur rata Dari jam 9 Misalnya Kayak stickman Iya betul Stickman Iya Bentuknya cuman Kepala Kakinya satu garis-garis gitu ya Kayak apa Korek api Ya jadi Kita gambar itu Dia suruh Suruh dia gambar Tapi kita temenin Terus Misalnya Kejadiannya itu jam 10 Tapi kita mundur Misalnya dari jam 9 Tadi kamu Ibu pengen tau deh Ceritain dong Dari jam 9 itu Sampai jam berapa Ngapain aja gitu Dari situ kan kita bisa baca tuh Ya gambar Kemudian nih misalnya Dia main sama adiknya gitu kan Itu kan kelihatan tuh Terus Nah di part main sama adiknya itu Supaya tidak terlihat Kadang-kadang anak-anak ini juga pinter ya Gitu Terutama ada beberapa kasus-kasus Seperti EDD atau ADHD itu Dia pinter sekali gitu Jadi Coba kita mundur dulu yang Kejadian ini nih Aktivitas ini Coba kita tanya lagi Misalnya Tadi kamu Kalau yang ini Tadi kamu sama siapa Main lagi di gini Dari cerita gitu ya Coba dibikin lagi deh komiknya Terus kalau yang ini Kejadian yang terjadi nih Ketika dengan adiknya Coba kamu bikin lagi ini Gitu Biarkan dia mengalir Tanpa dia tahu Bahwa kita sebenarnya Sedang menginterogasi Yang terjadi Gitu Kemudian Berikan reward Ketika dalam Perjalanan cerita itu Wah hebat ya 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 tadi ibu lihat Kamu bersikap seperti ini Jadi reward tetap harus diberikan Kenapa manipulatif behavior itu Muncul sebetulnya Itu yang memang harus Kita tekankan Manipulatif behavior Kenapa sering muncul Karena tidak adanya reward Dan konsekuensi yang jelas Jadi ketika dia Berbuat sesuatu Perlaku yang baik Ketika diminta untuk Dia berbuat sesuatu yang baik Tidak langsung diberikan rewardnya Tapi ketika muncul perilaku yang negatif Kita langsung bereaksi Itulah yang menyebabkan munculnya manipulatif behavior Karena tidak pekanya kita Orang-orang di sekitar Orang tua Di dalam Menerapkan perilaku Dan memberikan konsekuensi Serta reinforcer yang jelas terhadap anak Jadi Kalau misalnya Jadi kita coba Dengan suatu perilaku yang baik dulu Jadi perilaku yang bermasalahnya itu Perlaku yang bermasalah Yang kita katakan dia Sering ganggu adiknya Sampai adiknya menangis Coba Kita tarik dulu Munculin perilaku baiknya Munculin dulu perilaku baiknya Dimunculkan Coba cari tahu Perlaku baik apa Yang Yang Apa yang positif yang dia punya Kemudian kita berikan reward Kemudian ketika dia ada konsekuensi Ada suatu perbuatan perilaku negatif nih Nah Itu juga kita harus jelas Misalnya Jadi Kita nih sebagai Orang tua Misalnya kita memposisikan sebagai orang tua Adik dengan kakaknya nih Misalnya Dia Ribut Tiba-tiba ribut nih Terus nangis gitu kan Misalnya Si ini jadi merasa dirinya sebagai korban Kita kan tidak pernah tahu juga nih Sebenarnya apakah betul-betul dia Saat itu memang mungkin dia Play victim Atau Mungkin aja sebelum-sebelumnya Memang dia victim Sebagai victim Dia sebagai korban Kita tidak pernah tahu nih Sehingga memunculkan lah dia Ada drama Nah itu Yang Kita harus buat social story Ketika bermain sama adik itu apa Kalau endingnya baik Tadi saya sempat buat Contoh social story ya Jadi Misalnya yang mau kita Fokuskan adalah Ketika bermain sama adik Dia enggak dong ngerasa dirinya sebagai play victim Jadi ketika dia main Coba kita bikin kayak role play Atau suatu kegiatan bermain Tapi yang memang udah secara insidental aja Jadi main aja Kemudian tapi kita buatkan sebelumnya Ada di social story Copas-copas aja Dari gambar peks Atau apapun Yang anak muda Anak senangi Kemudian kita bikin Kalau main sama gitu Jadi ada gambar-gambar itu Yang kita tempel-tempelkan Kemudian kalau seandainya Dia bermain endingnya baik Adiknya baik Dia baik Jadi tidak Satupun Kita pro ke adiknya Kita menyalahkan kakaknya Atau kita pro ke kakaknya Kita menyalahkan adiknya Itu Karena kita tidak berada Dalam situasi yang sama Ketika itu Jadi kita memang harus bisa Memposisikan diri kita itu Netral Untuk kita cari tahu Permasalahannya Karena kita tidak ada di situ Sulit nih Gitu kan Karena Perlaku manipulative behavior pun Bisa dilakukan oleh kita Kita Orang-orang yang biasa Kita orang-orang dewasa Dewasa Orang-orang biasa Anak-anak yang biasa pun Juga terjadi manipulative behavior Maka kita harus hati-hati Gitu Apakah betul Adiknya inikah yang sebagai Apa Victimnya Gitu Ataukah Gitu Kakaknya ini yang Sebagai play victim Seperti itu Jadi Social story-nya harus jelas Kemudian reward Ketika dia main Endingnya bagus Rewardnya apa Kalau mainnya bagus Berarti mama kasih Apa nih Misalnya Kasih makanan Atau Boleh apa nih Gitu Gitu Jadi Seperti itu Social story sih Paling penting ibu Fokus pada satu kejadian dulu Yang menyebabkan Seringnya terjadi Itu yang dibuatkan social story Gitu Bisa di browsing Untuk ini Gambarnya bisa diambil Seperti itu ibu Iya Terima kasih ibu Mau melanjutkan Bisa ibu Boleh Pak Ridwan boleh ya pak Silahkan ibu Silahkan ibu Ya Kalau misalkan Si anak ini ditanya Itu Langsung seperti Nge-freeze gitu bu Jadi Dia langsung Gak bisa Gak bisa ngomong gitu Jadi diem aja Terus matanya Sambil kemana-mana Sambil Apa ya Jadi kayak Semacam Kayak orang Bung gitu Terus Ditanya berkali-kali pun Tetap gak mau jawab Dan endingnya Lupa Lupa gitu Itu yang kasus yang kemarin ya Yang apa Kejadian yang Tadi yang saya sampaikan Kisahnya itu Itu Dengan diagnosa apa Murid ya bu ya Murid ya Iya murid Belum ke-deteksi Waktu itu Karena belum sempat Assessment waktu itu Oh baik Iya 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 Oke Iya 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 Itu lanjut ibu ya Ya Terus kalau Berkaitan dengan reward Insya Allah rewardnya itu Gak pernah Kurang ya bu ya Justru bahkan Bahkan mungkin berlebih Bahkan mungkin berlebih Yang memang dulu Kurang ke Apa ya Kurang ke pemahaman Kita sebagai orang tua Jadi Ketika anak Menyampaikan sesuatu Kita tidak konfirmasi Ke orang yang Bersama dia sebelumnya Jadi Pas ketika ditanya Oh ternyata Anak ini tidak seperti Yang dia ceritakan Tapi kita sudah Memberikan reward Yang luar biasa Wah hebat ya Ternyata kau pinter ya Padahal itu tidak sesuai Apakah itu juga bisa Membentuk sikap manipulatif bu Jadi Si anak ini seperti Ingin dilihat Baik Di depan orang Tapi dengan berbagai cara Yang mungkin Dia belum bisa tahu Cara penanganannya Seperti apa Yang akhirnya membentuk Perilapian negatif Seperti itu Dengan reward Itu juga kita berhati-hati Jadi reward itu Adalah sesuatu Yang tidak mudah Didapatkan Dan bentuknya Eksklusif Atau limited edition Jadi saya biasanya Ingin capai Sementara reward Reward juga harus diberikan Dari 10 reward Yang diberikan Yang diletakkan di atas meja Mana yang paling sering Diambil oleh anak Jadi kita pilih 3 Jadi reward itu Bisa dia berubah Tapi kita berikan dulu Di awal Adalah dengan 10 reward Yang kira-kira dia suka Dia tertarik Berapa kali dia ambil Kemudian kita berikan frekuensi Kita buat telingnya Kita hitung Berapa kali dia mengambil Reward yang sama Pada saat itu Itu yang dijadikan reward Dan Itu yang eksklusif Yang kita simpan Tidak diberikan secara berlebihan Kita berikan Hanya sedikit-sedikit saja Itu untuk reward Yang saya bisa sharing Untuk reward Adalah yang Sangat eksklusif Jadi dia tidak sembarangan Ambil itu Tidak sembarangan Dia bisa dapatkan itu Kecuali dengan kerja keras Kecuali dengan Dia lakukan apa Instruksi dari kita Reward itu Itu sangat-sangat Sakral Kalau saya Jadi saya selalu Saya simpan Dan saya selalu bilang Sama Pokoknya Saya tidak mau Reward ini Diberikan Jadi sampai Terapi itu Go Untuk satu Satu hal Jadi baru Diberikan Boleh itu Di rumah Dipraktekan Tapi Tunggu dulu Sampai anak ini Siap Jadi dengan Terapi dari kita dulu Baru nanti Generalisasinya Kalau di lantai Terapi perilaku Kan ada generalisasinya Boleh kita serahkan Kepada orang tua Jadi kita Lakukan dulu Kalau saya Sampai dia punya Gaunya Kemudian kita Generalisasi Bersama dengan Orang tua Seperti itu Jadi memang harus Eksklusif untuk Dan tidak boleh Diberikan terlalu banyak Untuk reward Supaya anak itu Tahu effortnya Nah bagi anak-anak Seperti ini Itu harus Dengan Tekan ekonomi Jadi yang seperti Saya bilang Itu ada delay Gratification Jadi Jadi ada delay Gratification Tidak setamata Kalau dia melakukan Perbuatan baik Dia langsung Kita berikan Jadi untuk Anak-anak Seperti ini Saya rasa Ini Jadi Masalahnya Dia mungkin Lebih kepada Pola asuh Atau lebih kepada Kedisiplinan Jadi mungkin Dia bermasalah Pada perilaku disiplin Karena dari Pola asuh Dan sebagainya Itu biasanya Munculnya seperti ini Jadi kita berikannya Dengan sistem Token ekonomi Jadi dia harus Mengumpulkan Berapa stiker Dan kemudian Ditukar dengan reward Itu yang paling efektif Kalau menurut saya Kemudian Dia berperlaku baik Di depan guru Misalnya Atau ingin berperlaku baik Di depan kita Sejauh Dia di depan kita Sekolah Ketika sekolah Misalnya di sekolah Dia melakukan Semua kegiatan Dengan baik Itu Kita tetap Berikan Sesuatu yang Baik Kalau misalnya Di sekolah Dia baik ya Maksudnya memang Dia ingin menunjukkan Perlaku yang baik Di depan kita Maksudnya ketika Di area sekolah Kejadiannya Misalnya di rumah Itu yang harus kita Melakukan visit Atau kunjungan Ada apa Kita lihat lingkungan Rumahnya seperti apa Di situ ada Nenek kah Ada kakek kah Ada siapa yang Di sana yang berperan Dia tinggal dengan Siapa saja Oh kenapa Terjadi manipulatif behavior Karena adanya Perbedaan Perlakuan Perbedaan Kedisiplinan Perbedaan Aturan main Yang diberikan Antara orang tua Antara bahkan Papa dan mama Pun bisa berbeda Itu yang menyebabkan Anak manipulatif behavior Jadi Dengan kakeknya Begini Dengan neneknya Dipolehkan Itulah yang menyebabkan Manipulatif behavior Makanya kita tidak bisa Memberikan satu Apa ya Misalnya kita bisa Berikan satu tip Seperti ini Kalau di rumahnya Dengan aturan yang berbeda Kita tetap harus visit Kita harus Melakukan kunjungan Ke rumah Untuk Sekedar Melihat Mengobservasi Kemudian melakukan interview Jadi Supaya kita tahu Kenapa ini terjadinya Di rumah Misalnya Kalau di sekolah Ternyata baik-baik aja Di sekolah baik-baik aja Kecuali Ketika di dalam Lingkungan kelas Dia baik aja Di lingkungan Outdoornya Misalnya dia main Sama teman-temannya Itu dia bermasalah Misalnya Nah Kita bisa lakukan lagi Ketanik yang lainnya Seperti itu Ibu Jadi memang Kita harus tahu dulu Makanya Itu yang saya tadi bilang juga Bahwa kita tetap harus konsisten Jadi dimanapun Peraturan Itu tetap harus diberikan sama Dari guru A Guru B Guru C Semua sama Jadi tidak menyebabkan Dengan guru A Dia baik Dengan guru B Dia begini Karena Misalnya Yang menyebabkan manipulatif behavior Pasti Totally Itu adalah Karena pola asuk Yang dibawa Dari perbedaan Aturan yang diberikan Keluarga Jadi itu yang menyebabkan Seperti itu Jadi memang harus Dirubah nih Jadi kalau kita ketemu nih Masalahnya Dari orang tua Kalau Kalau Bapak Misalnya Kalau anaknya begini Menurut Bapak Biasanya ngapain Bu Misalnya kita ngomongnya Sama ibunya nih Terus kalau ibu Nanti kan ngomong Iya kalau Bapak itu Kontennya langsung dikasih Bu Nah Catatan tuh Oh Berarti Harus ada kesepakatan nih Bu Kalau kayak gitu Kalau ada masalah Bapaknya Kesan aja dulu deh Bu Ini mau siapa nih Yang mau dominan Untuk mengurusin nih Kalau ada masalah Ibu atau Bapak Gitu Misalnya kalau ibu Yang mau menjadi penanggung jawab Oke Bapak Menghindar Kalau misalnya mau minta sesuatu Ke ibu deh Atau ke mamah deh Ke mamah coba tanya ke mamah Jadi Biarkan satu pintu Untuk menyelesaikan itu Kalau Seandainya Bapak misalnya Tidak bisa Mengikuti Peraturan Karena Suka ngetegaan Karena dia kerja sibuk Misalnya Apa yang dia minta Udah kasih aja deh Gitu Jadi harus satu pintu Begitu pun Kalau ada kakek dan nenek Wah itu harus diselesaikan Betul-betul Gitu Jadi kadang ada kita Iya Ada orang tuanya Kalau gak ada orang tuanya Kerja Nenek kakeknya ngasih Gitu Jadi rewardnya Kadang-kadang sudah tidak Berfungsi Berfungsi Gitu Sesuai dengan Udah gak bermanfaat lagi Jadi useless Gitu Seperti itu Ibu Betul banget Ibu Betul banget itu yang Apa Intervensi dari Nenek Kalau kita Iya Betul Intervensinya itu luar biasa Bahkan Anaknya Ayahnya ya Itu sampai memang Berani Jadi kalah sama ibunya juga Jadi apakah ini juga bisa terbenci Dari pola perilaku dari Si nenek ya Bu ya Jadi emang ketika Sama si nenek Ketika ayahnya kerja Setelah saya juga kerja Gitu kan Jadi ketika kita tanya Baik-baik Apa Bagaimana hari ini Ya si nenek bilang Iya baik-baik aja kok Gak apa-apa Gak ini Gak ada kejadian apa-apa Misalkan gitu Terus pas kemudian Ketika si kakak kebetulan di rumah Terus difoto kan Difoto kejadiannya Sehingga langsung bilang Gak usah difoto-foto Gak usah dikiripin ke ayah Nanti ayah tahu Nanti ayah marah Jadi memang Sudah dibentuk seperti itu Itu apa juga itu Pengaruh ya Bu ya Sangat Sangat Jadi melindungi perilaku Negatifnya Jadi perilaku negatif itu Kan muncul terus Karena diberikan Penguat Jadi teori perilaku Begitu Teori perilaku Rumusannya udah pasti Tapi yang akan memperkuat terus Gak ilang-ilang tuh perilakunya Nah ini Kan yang Yang kami khawatirkan Kan sekarang kan sudah Benar-benar menjadi Behave nih Bu Sudah menjadi Behave Apa namanya Sudah tidak Apa ya Tidak merespon Jadi udah Tidak punya rasa takut sama sekali Jadi seolah-olah jadi kayak Ya udahlah Biasa aja lah Gitu Jadi ya Cobanya misalnya apa Bu Cobanya misalnya apa Dia perilaku apa Kemudian kita konsekuensinya apa Biasanya yang diberikan Konsekuensinya seperti apa Dengan perilaku apa Misalnya Bu Itu tuh Kejadian kan Dia kan ngambil kerupuk Nih Bu nih Dia udah makan banyak Terus dia ngambil kerupuk Poinsi kita adalah Ketika kamu mengambil sesuatu Kamu harus Aturannya adalah Menghabiskan makanan yang kamu ambil Bertanggung jawab Bertanggung jawab Atas apa yang kamu ambil Terus kemudian dia bilang Iya Bunda nanti Dihabiskan gitu Oke Silahkan dibuktikan Jadi kan Dijinkan sesama kita Untuk dia mengambil kerupuk itu Nah selang beberapa waktu kemudian Dia keluar Banyak sama temennya Dengan membawa kerupuk itu Nah kemudian Masuk lagi Masuk lagi Terus saya tanya Karena udah gak bawa kerupuk kan Nah kemudian saya tanya Gimana Kerupuknya udah habis kak Udah Dibakan sendiri Atau dikasih ke teman Diminta teman Dia bilang gitu Diminta teman Diminta atau Kakak yang ngasih Diminta Kok sama si Arkan Kata gitu Udah tanya sekali lagi ya Apa diminta Atau kakak yang ngasih Saya bilang gitu Tetap ketika diminta Cuman karena Saya udah tau ya Feeling lah Feeling pasti anak ini Manipulasi ya Berbohong gitu Terus kita Tanya duduk Benar Coba Buda tanya sekali lagi ya Jujur aja Gak apa-apa Diminta Atau dikasih Diminta Ketika tadi diminta Terus Pas diminta Dikasihnya yang banyakan Gitu kan Dia tetap Tetap kekeh Dengan Dengan perilakunya itu Nah kemudian Saya cari akal kan Dengan ada dua kakak nih Laki-laki dan perempuan Si kakak perempuan keluar Nanya sama temen yang dikasih kerupuk itu Katanya Itu kan yang minta Nah versi anaknya itu Aku dikasih kok kak Gitu Oke Terus balik lagi Terus saya nanya lagi Kak coba tanya Apa Buda tanya jujur lagi ya Jawab lagi ya Dikasih Atau diminta Diminta Sama si Arkan Oke Udah true gitu Nah Kakaknya yang cowok keluar lagi Kakaknya yang cowok keluar lagi Dan jawabannya sama Terus Ngasih tau lagi ke ayahnya Gitu kan Langsung diinterogasikan Karena sama saya udah ini Langsung saya kasihkan ke ayahnya Terus Tetap masih Masih ini Masih kekeh dengan Dengan apa namanya Dengan pendiriannya lah gitu Dengan prinsipnya itu Padahal udah ada dua orang saksi kan Sampai akhirnya Dicecer terus Dicecer Ayo Bicara Yang jujur Bunda gak suka Ayah gak suka Anak yang tidak jujur kan gitu Tetap masih kekeh Kekeh terus Bahkan ngefreeze Diem Jadi matanya tuh kayak gini-gini bu Sakut dia Cemas-cemas Iya gitu Karena kan udah mulai ditanya berkali-kali kan gitu Terus akhirnya tetap juga kekeh Nah akhirnya Karena gak mau jawab kan Sama ayahnya Dikasih konsekuensi Kebetulan di belakang di dapur Ada pintu kita kan Ada taman sedikit Kecil gitu Nah ditaruh disitu Kamu tetap disini Sampai kamu mau berkata jujur Gitu Terus dia justru menerimanya Dan gak ada rasa takut sedikit pun Biasa aja gitu Dan gak ada konsekuensi Udah tuh berapa lama gitu kan Sampai Menjelang Isya gitu kan Jelang Isya Terus kita ajak tuh Pura-pura kita mau keluar kan Kita mau keluar Ayo kita makan di luar yuk Kita ke lapangan gitu Makan malam Bawa bektol dari rumah nih Terus kita ke lapangan Sambil kakaknya main sepeda Terus gimana reaksinya gitu Tetap kita ajak Tetap kita ajak Tapi kita Gak bicara sama sekali Kita cuekin Kita cuekin Kita anggap Dan dia duduk di mobil paling belakang Di kursi paling belakang Gak ada komunikasi Tetap makan Makan bersama Seperti biasa Ya karena itu kewajiban kita ya Gak sih makan anak ya Udah makan Biasa di lingkungan Biasa Gak ada reaksi sama sekali Dan mukanya pun seperti datar Biasa gitu Nah terus kita Tetap kita cuekin kan Sampai dia benar-benar mau berkata jujur Nah terus Kita duduk Dia datang nyamperin kita Dikirain kita tuh kita udah husnusnya tuh Alhamdulillah dia mau minta itu ya Mau minta maaf Sama mau cerita gitu kan Eh ternyata enggak Cuma mau Mau minta air Minum Terus pergi lagi Terus kita kembali ke rumah Terus kita kasih konsumensi lagi kan tetap kan Kamu tetap di dapur Sampai kamu berkata jujur Dan minta maaf gitu kan Tetap juga enggak Dan dia bahkan Bersenandum Happy Kayak gitu-gitu bu Jadi kayak Ada apa ya Jadi saya malah khawatirnya Ntar ada perilaku lain Yang memang kita enggak tahu Itu secara ilmiahnya apa Yang na'udzubillah ya bu Ya nanti kalau kedepannya Jadi apa Kita kan ada tuh Saya baca-baca tentang Apa sih psikopat-psikopat Kayak gitu Aduh enggak ngerti deh Amit-amit ya Na'udzubillah Nah itu yang jadi Konsen kita Sekarang justru malah seperti itu Yang seperti ini tuh Seperti apa ya Kayak gitu Cara penanganan ini Seperti apa Karena memang Sekolah setiap ditanya Masih langsung seperti itu bu Iya Yang tadi saya tangkap Dia Selalu bilang Ketika dikasih makan itu Dia kasih makan temannya ya Kasih makan temannya Diminta Diminta temannya Diminta temannya ya Padahal sebetulnya Dia memberikan Kepada temannya Sebetulnya itu perilaku yang baik ya Sebetulnya itu perilaku yang baik Jadi Kenapa muncul itu Perlaku dia memberi Tapi Dia bilang temannya meminta Padahal perilaku memberi itu Sangat-sangat luar biasa ya Sharing Itu juga Positif sekali Sebetulnya Positif sekali ya Sebetulnya Nah Kita tahu nih Oh iya Dia itu kan Dia Senang memberi Tapi dia selalu bilangnya kan Temannya Apa dia ngasih Temannya minta Nah sekarang Kita arahkan Perlaku yang kata Yang salah Yang Dia salah bicara Dia selalu bilang teman yang minta Kita yang memfasilitasi ibu Jadi ada namanya play date Jadi dalam Misalnya ibu ada waktu khusus Misalnya ketika Kapan dia main Tidak perlu terlalu sering Ibu punya makanan-makanan kecil Yang kira-kira Makanan disukai lah Dengan Kebanyakan anak-anak Seumuran Ananda Kemudian minta dia Ajak temannya Dan dia berbagi Bisa jadi ibu Dia melakukan itu Karena Dia ingin Mendapatkan trust Dari teman-temannya Mendapatkan kepercayaan Atau dia ingin Mendapatkan Penilaian yang baik Dari teman-temannya Jadi dia lakukan itu Dia berikan itu Hanya untuk Supaya teman-temannya Tetap main sama dia Banyak hal ibu Yang bisa dipikirkan Anak yang tidak kita pikirkan Sama sekali Jadi Perilaku yang Kemarin itu Kita yang memfasilitasi Kemudian Kamu mau gak ngasih Teman-teman kamu Sepertinya kamu senang banget Gak sih teman-teman Ibu senang banget ya Bunda senang banget Kamu tuh baik Sama teman-teman Gitu Mudah-mudahan Kalau Kalau bunda punya rejeki Kita bisa Ngasih orang ya nak Jadi kita tetap Fasilitasikan Misalnya ketika Ada Pengemis atau apa Ini kan mungkin Dia karena ketertarikan itu Cuma dia takut Dia takut kalau saya kasih Marah gak ya Nanti Perpunya habis Misalnya gitu Kan pemikiran anak itu Tidak sama dengan pemikiran kita ya bu Pemikirannya Yang segitu ya segitu Kalau kita kan Ya enggak lah Kalau gak sih Pasti kita kasihkan Berarti gitu ya bu Tapi kan pemikiran anak itu Dia tidak seperti kita Jadi dia pikirkan Takut gitu kan Kita yang memfasilitasi Kita ajak Temannya untuk bermain Kemudian kita berbagi Meskipun tidak terlalu sering Itu Kita berikan Bila kita langsung Kita belikan reward Kamu mau gak sih Dia bilang mau Kita beli yuk Biarkan dia beli Apa nih makanan yang disuka Tapi jangan banyak-banyak Soalnya nih kita Budgetnya Jadi sekalian kita ajarkan semua ya Udah cuma punya uang segini Gimana ya Beli apa ya kira-kira Ajarkan Anak juga tanggung jawab Ajarkan bahwa dia adalah Anak yang bisa kita ajak bicara Yang bisa kita ajarkan Kita ajak tukar pikiran Jadi dia merasa bahwa Ada kepercayaan tuh Yang diberikan orang tua Kepada dia Jadi dengan uang segini Kira-kira ajak dia Kita ke warung Dia beli apa Mau beli apa Dengan teman-temannya Dia tahu Kita budget segini Kita beli yuk Dia akan merasa bahwa Dia sangat berharga disitu Ada perilaku yang akan muncul Dan akan dia perkuat disitu Sehingga perilaku bohongnya Untuk hal yang ini Akan berkurang Gitu Karena perilakunya Sebetulnya adalah Perilaku yang positif Tapi karena kekhawatiran Kecemasan yang berlebihan Gitu kan Sehingga menyebabkan Dia terus berulang nih Perilaku itu Kemudian Untuk konsekuensi Kenapa dia ditaruh Di luar situ Dia diam Ya karena tidak ada konsekuensi bu Jadi dia merasa Alhamdulillah Akhirnya Aku tidak terdesak lagi Ditanya-tanya sama bunda Sama ayah nih Aku dipisahin di belakang Oh Alhamdulillah Kan sama lah kayak kita bu Kalau kita dimarahin atasan kan Ya udah kamu Kamu sana aja deh Kamu di pojok atau apa Kamu pergi gitu kan Kayak misalnya kita duduk Ya udah kita duduk Asik Kita kan gak Gak perlu lagi kita Misalnya ngobrol cuma Udah deh Udah kamu kesana dulu deh Saya udah pusing nanti deh Saya udah gak mau ini dulu Kamu udah kesana dulu Nanti saya pikirkan dulu Kamu udah gitu Karena kan kita bisa atasan gitu kan Kita kan Daripada kita berhadapan sama bos Kan sama atasan Ya kan Kita Ini kan Apa Cemas Akhirnya kita freeze kan Kita diem namanya Dimarahin semua pasti normal Pasti dalam kadang kita tegang Setiap orang itu berbeda-beda Di dalam mengatasi kecemasan Jadi ada orang yang bisa bicara Misalnya Gak kayak gitu lah Pak Orang saya Bisa juga Ada Ada juga yang Baik Pak Iya Pak Meskipun dia salah Banyak orang reaksinya bermacam-macam Ketika menghadapi sebuah Apa Kecemasan Sebuah Apa ya Dia ada Ada dorongan-dorongan Ketika dia tertekan Itu macam-macam yang akan keluar Ada yang Cuma diem Kaku diem Matanya merah Tangannya gemeteran Itu banyak sekali Kakinya goyang-goyang Itu banyak sekali Jadi satu hal yang normal Ketika dia Ditaruh di belakang Ya Dia senang Dia dengan kehidupan Udah dia nyanyi Dia senang-senang Terlebih lagi Ketika waktu itu Sebelum Konsekuensinya diputuskan Dia diajak pergi keluar Diajak pergi keluar nih Bu Diajak pergi keluar Jadi dia merasa Konsekuensinya Belum berakhir Dia sudah pergi keluar Diajak sama Bunda Jalan Dia di belakang Dia diem aja Ngerajakin ngomong ya Gak diem Gak udah Diam aja Karena anak-anak Seperti ini juga Gak banyak juga Dia ngomong Kecuali dia Nyanyi atau sambil Main-main Kan ketertarikan Untuk berkomunikasi Dengan kita Itu kan gak terlalu besar Gak terlalu banyak Untuk anak-anak Sebetulnya ya Jadi dia lebih banyak Interaksi itu Dengan teman sebayanya Tapi kalau sama orang tua Kan jarang Kecuali dia di usia-usia Masih 5 tahunan Mama itu Ini, ini, itu Segala macam Tapi ketika dia sudah mulai Agak lumayan usia Di atas Sekolah 6 tahun ya 5 tahun ke atas Dia sudah mulai Dia dengan temannya Paling interaksi Bunda aku mau Lebih kepada itu Gitu kan Kayak tadi dia Bunda aku mau minum Gitu Ya memang itu Satu hal yang Normal Jadi kalau saran dari saya Adalah ketika Melakukan sebuah konsekuensi Kita hanya berikan waktu Coba deh Kamu tenangin dulu Kesana Nanti Kasih waktu 10 menit Atau 5 menit 5 menit Ketika kamu tenang Bunda bicara lagi ya Jadi tetap dengan Nada yang tidak marah Kita juga tetap datar Oke Sekarang bunda belum siap Nanti kalau bunda bicara Bunda marah Sebaiknya Kamu Di belakang dulu Gitu Duduk dulu di belakang Misalnya Setelah itu Berapa menit kita panggil Dan duduk sejajar Supaya kalau dia Berhadapan dengan kita Mungkin dia tidak nyaman Lakukan Dia duduk sejajar dengan kita Berdampingan Berdampingan dengan kita Dan bicara Seperti Kenapa Kalau dia memang Tidak keluar Kata-katanya Ya sudah Kalau memang kamu Belum siap Nanti Gitu Kita jelaskan Kalau kamu belum siap Atau kalau Misalnya dia Kamu belum Belum bisa bicara Kita kasih tahu Kalau menurut bunda Kasih tahu Apa yang Yang seharusnya Dia lakukan Gitu Apa yang harusnya Dia lakukan Kemudian Kalau konsekuensi Harus sesuai Dengan apa yang Dia lakukan Misalnya Dia menumpahkan air Maka konsekuensinya Dia Dia mengepel Kalau konsekuensinya Misalnya Kita melarang Makan kerupuk Dia makan kerupuk Kita apa nih Konsekuensinya Berarti kamu Misalnya Kamu berarti Apa nih Yang berhubungan Dengan makan Jadi Jangan yang jauh Jauh Apa Bertolak belakang Dengan Perilaku Yang pada saat itu Misalnya Dia Mandinya lama Yaudah Kalau kamu Mandinya lama Sekalian Kamu bersihkan Kamar mandi Kamu sikat Kamar mandi Bunda Lihat Misalnya Dia main Lama Oke Kamu sikat Kamar mandi Jadi Berhubungan Dengan apa Yang dia lakukan Jadi Gitu Jadi Kalau dia Misalnya Kita larang Makan kerupuk Makan kerupuknya Kenapa Alasannya apa Kita Makan kerupuk Misalnya Kerupuknya Jadi ini Berarti Kamu konsekuensinya Misalnya Berarti Kalau kan Dia dijatah Misalnya dijatah 5 Dia makan berapa Oh berarti Kamu harus Mengumpulkan Dan kamu harus Nanti mengumpulkan Misalnya Karena Karena kita tahu Misalnya Kalau makan kerupuk Kamu jadi batuk Misalnya Dia ada sesuatu Yang dia tahu Kenapa saya tidak boleh Makan kerupuk Dengan jumlah sekian Jadi harus sesuatu Yang logik Jadi Dipisah-pisahkan Ibu ya Jadi kenapa Tidak boleh makan Misalnya tidak boleh makan kerupuk Karena gini Kalau tidak mau memberi Itu karena apa Jadi kalau dia tidak Memberi ke orang Tapi dia bilangnya Diminta Nah itu Coba diberikan Difasilitasikan Kemudian konsekuensi Jangan terlalu lama Ditinggalkan Tapi Dia harus melakukan sesuatu Misalnya Apa nih Jadi kalau sendiri Dia beka sendiri Tapi tidak terlalu lama Kita kembalikan lagi Supaya dia tahu Bahwa kenyamanan kamu Hanya sebentar Gak kayak gitu ya Bentar lagi kamu Berhadapan lagi Sama bunda Setelah itu Baru Diberikan Kalau misalnya Langsung kasih jalan-jalan Kalau bisa Dia tidak diajak Kalau dia aman Ada yang jaga di rumah Tapi kalau misalnya Konsekuensinya Karena kamu tidak ini Berarti kamu tidak ikut Tidak ikut pergi kemanapun Jadi kamu tetap di rumah Itu juga Jadi Maaf ya Jadi Kayak tadi itu Yang 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 kerupuk tadi Itu kan Dihabiskan Baik Bu Dina Bu Dewi Mohon maaf Untuk Mempersingkat waktu ya Bu Karena pertanyaan Juga banyak Jadi Agar bisa kebagian semua Silahkan Pak Ridwan Iya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Bu Dewi Iya Dari Kapan nanti bisa Ngobrol secara Langsung ya Bu Silahkan 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 Insya Allah bisa Insya Allah Ini posisinya dimana ya Posisi Tepat tinggal saya Ibu Saya di Bekasi Ibu Di kalau ininya prakteknya Oh saya praktek Saya di Cikunir Ibu Nanti mungkin bisa Ke ini Ke Pari Nanti kita bisa itu ya Ibu Gitu ya Pak Ridwan Nanti mungkin di akhir Nanti di akhir Nanti bisa disampaikan Kita bisa di FB Atau IG Atau apa ya Pak Ridwan Iya Benar-benar Ibu Kurang lebihnya bisa Sudah terjawabkan oleh Ibu Ibu Insya Allah Pak Ridwan Mungkin kita bisa lanjut Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu Di sini ada Pertanyaan dari Ibu Triana Rizky Terkait dengan Pembahasan yang Ibu Dina Sudah sampaikan Mengenai Alat Untuk jadwal yang Warna kuning itu dipakai Untuk buat rutinitas action Bu Yang tadi buat rutinitas action Yang warna kuning Yang sudah Ibu jelaskan Untuk anak autisme Itu namanya apa ya Bu Iya Oh yang papan tadi ya Papan kuning Benar Oh ya Dan kalau memang Bisa dipesan Pesannya melalui apa Bu Baik Oke Ya baik Untuk yang papan ini Ini bisa dibikin Sebetulnya Ibu Tapi Kalau gambar-gambarnya ini Coba lihat Itu Peks Ibu PECS PECS Peks ya Apakah saya bisa Oke Saya tulis ya Itu bisa Mudah-mudahan Di Shopee ada ya Karena kalau Peks aslinya Dalam bahasa Inggris Ibu Semoga Ini kelihatan Gak ya Gimana ini Kelihatan Peks tulisannya Pak Ridwan Kelihatan gak ya Pak Ridwan Kurang kelihatan Ibu Saya ketik ya Saya ketik ya Ya boleh-boleh Ibu Peks ya Oke Jadi Peks Jadi itu Bisa di Ini sebetulnya bisa dibikin loh Ibu Dan yang lain-lainnya Ini bisa dibikin Jadi kayak apa ya Kayak karton Gitu Terus kemudian dipakai velcro Dipakai velcro Tapi kebetulan ini Sudah ditranslate Kebetulan saya punya Klien Tinggal di Australia Jadi dia Mem Apa Mem Membantu saya juga Di Indonesia kan Seperti sekarang sudah ada Sudah ada sudah banyak Ibu Yang sudah di Indonesia kan Insya Allah Saya ada Saya ada CD-nya Tapi masih dalam bahasa Inggris Jadi kalau untuk yang dalam bahasa Indonesia Saya tidak punya Ibu Jadi banyak Jadi nanti ada buku yang seperti ini Jadi ada buku yang seperti ini Tapi ada bukunya yang kecil Ibu Jadi bisa dibawa-bawa ke mana-mana Gitu Jadi kayak Nanti ini yang diperlukan Misalnya toilet ini bisa dikalungkan Bisa dikalungkan Jadi sesuai dengan kebutuhan Apa yang harus dilakukan Ini juga bisa loh Dengan buat seperti apa ya Jadi kayak jadwal ya Jadi jadwal kita mau apa Kalau misalnya kita ribet Bawa-bawa papan Itu bisa dikalungkan Dikalungkan Kemudian kita ingetin anaknya Habis ini Ini dan sebagainya Seperti itu Kayak gini Jadinya ada beberapa Stop Harus apa Misalnya sesi terapi Dan sebagainya Seperti itu Jadi bisa coba di Shopee Mudah-mudahan ada ya Gitu Karena kalau di copy Saya sudah kecil-kecil nih Jadi sepertinya Tidak bisa di copy ya Kalau dari saya Saya pengen sekali membantu Tapi Kecil-kecil sekali Seperti ini nih Seperti itu Pak Ridwan Ya baik Ibu Mungkin kalau untuk Dari gambarnya Bisa dicarikan di Google ya Bu ya Bisa-bisa Bisa-bisa Insya Allah bisa ya Nanti Ditutup aja dengan Apa sih kayak Apa ya Pak Ridwan itu loh Yang label ya Yang label kecil Ditulis aja pakai bahasa Ya gitu Seperti itu aja Pake bahasa Indonesia Ya ditulis Ditutup labelnya Pake bahasa Indonesia Kita transcript sendiri Ya baik Bu Dina Ya Mudah-mudahan Dari pertanyaan Ibu Triana Sudah terjawab-sudah Mengenai alat Yang dipertanyakan Untuk Khususnya rutinitas action Dari anak protis ya Bu Ya Kita lanjut Dengan pertanyaan selanjutnya Itu Ada dari pertanyaan Bu Sari Nah anak ini Biagnosanya Autis Dan gangguan pendengaran Dengan usia 7 tahun Bu Bagaimana cara Menangani anak Yang suka melukai orang lain Di saat kita Berikan perintah sederhana Yang dia tidak sukai Atau dia tidak mau Contohnya Saat belajar secara tiba-tiba Nanti dia suka Memukul atau menggigit Kalau dia tidak menyukai Misalnya Sedang Pembelajaran Harus tetap Diajarkan kepada Anaknya Atau Misal Dia takut terhadap Sesuatu Itu keras Atau sekali Perlakunya Dalam menolak Seperti dia Sampai Mengamuk Dan menendang Mohon pencerahannya Bu Jadi Anak ini Seperti Apa yang kita Itu Bu Apa namanya Stimulasikan Atau dia tidak suka Dia bisa menyakiti Orang lain Atau bahkan dirinya sendiri Nah bagaimana untuk Penanganan itu sendiri Ibu Baik Terima kasih Mohon penjelasannya Bu Dina Ya sama-sama Pak Ridwan Nah ini ya Saya juga pernah nih Malah Autism Gangguan pendengaran Dan low vision Jadi pandangannya Hanya berjarak Satu meter Sangat Ini Jadi Itu luar biasa Waktu saya dapat itu Masya Allah Saya senangnya luar biasa Ketika dapat itu Ya Allah Ini Saya harus apakan Itu beberapa tahun yang lalu Saya dapatkan kasus ini Gitu Dengan Bayangkan Dengan autism Kemudian Gangguan pendengaran Dan low vision Bahkan kayaknya Tidak sampai satu meter Ya waktu itu Itu Betul-betul seperti Nyaris Nyaris Tidak bisa melihat sama sekali Gitu Jadi karena Betul-betul Buram Jadi saya pakai getaran Saya pakai getaran pada saat itu Jadi saya ketika mengajar Pak pakai getaran Dan emosinya luar biasa Kenapa? Karena mereka Punya ganda Punya masalah ganda Itu yang harus kita pahami Apalagi dengan Gangguan pendengaran Jadi Yang kita mainkan kan visual Jadi kalau dia misalnya Mau melakukan sesuatu apapun Kita harus dengan visual Dan lakukan secara pendek-pendek Usianya tadi berapa ya? Pak Ridwan maaf Usianya Anaknya berapa ya? Masih kecil kah? Atau sudah usia berapa? 7 tahun? Atau berapa tahun? Ibu Sari ya? Pertanyaan dari Ibu Sari Dari siap Oh 7 tahun Baik 7 tahun ya Bu 7 tahun berarti dia sudah Gak apa-apa Bu Di ini aja Di Suara aja Gak apa-apa Bu Iya Ibu Anaknya usianya 7 tahun Iya Autism Anak atau murid Bu? Anak atau murid? Itu murid Murid baik Murid Bu Iya Bisa bicara? Belum Bu Belum Terbangun belum keluar apa-apa Gitu Kegiatannya berarti lebih kepada imitasi Bu Masih diimitasi? Iya Masih diimitasi Imitasi Biasanya kalau imitasi Yang Ibu lakukan langsung dengan badan Ibu sendiri Atau menggunakan kartu Ibu? Kartu biasanya gambar Gambar Digitikan Dia sudah tirukan Iya betul Betul Bu Iya Jadi Ini masalahnya pasti dikomunikasi Ibu Lakukan dulu Karena dia pasti sangat tidak nyaman Dengan kondisi itu Karena dia memiliki gangguan pendengaran Dan autismnya Sudah autism Gangguan pendengaran Ya Pasti akan lebih nge-block Dia akan melakukan blocking terhadap Semua kegiatan apapun di luar Sangat-sangat tidak nyaman Jadi Kita lakukan itu Misalnya dengan sesuatu Misalnya gini Dengan Gambar yang Kayak Mungkin yang bergerak Ya Tapi kita berikan dengan jarak jauh Dan Dan Tidak apa ya Tidak diberikan ke dia Kayak semacam mungkin Tablet Atau menggunakan apa Terus kita dekatkan ke dia Atau dia yang Yang mengontrol kita Jadi ada sebuah gerakan yang dilihat Terus kemudian Lakukan Kalaupun dia Mau melakukan sebuah kegiatan Jangan terlalu banyak dulu Bu Jadi kalau dia marah Harus kita cari tahu Kalau dia menolak sebuah kegiatan Berapa kali kita trialnya Misalnya Misalnya kegiatan tirukan Tirukan Misalnya tepuk tangan Kita tirukan Terus dia sudah melakukan Oh hebat Pintar Kita lakukan lagi trial Tirukan Jangan lebih dari tiga kali dulu Bu Kita kasih tahu Tiga kali kita tepuk tangan Dia dapatkan apa Tiga kali tepuk tangan Dapatkan apa Atau bahkan Ketika dia sebelum tiga kali Baru dua kali Dia sudah ngamuk Karena dia merasa Dia sudah bisa Jadi Kalau Kalau dia sudah bisa Kita Di dalam teknik perilaku Jadi Itu hanya dijadikan Untuk selingan Ketika kita melakukan Pemberian instruksi Atau tugas yang agak Lebih sulit Yang belum dia bisa Tapi kita pengen Ngetes Apakah dia sudah konsisten Melakukan Melakukan instruksinya Melakukan tugasnya Dengan baik Jadi misalnya ketika dia tepuk tangan Dia sudah bisa tirukan Gitu kan Dia sudah bisa menirukan Kita langsung memberikan reward Berarti dia sudah bisa Kita skip Kemudian Kita coba Kegiatan yang lain Misalnya Suruh Tepuk paha Misalnya tepuk paha Tirukan Langsung kita berikan reward Rewardnya pun harus Kita jelaskan Misalnya sesuatu yang bisa dilihat Misalnya kayak yang trompet Yang ditiup Itu apa yang namanya Pariduan ya Yang Terus ada gitu loh Yang Trompet yang ditiup Itu ada kayak lidah itu Iya Terus Sesuatu yang Bentuknya terlihat dan lucu ya Bukan kalau Dipakai sesuatu yang Didengar itu Kayaknya Tidak akan berguna sama sekali Jadi Harus sesuatu yang Berurusan dengan mulutnya Sesuatu yang Berurusan dengan penciuman Sesuatu yang Berurusan dengan taktil Dengan tangannya Tapi tidak Kita berikan yang Tidak bermanfaat Karena dia Tidak Karena dia ada masalah Digangguan pendengaran Jadi Kita bantunya Dengan misalnya Makanan Dia sukanya apa Makanannya dipotong Kecil-kecil Misalnya Makanan Atau Sesuatu yang Bentuknya Kayak ada Bola atau Mainan Yang nyalanya Berpendar Bagus banget Jadi ketika Kita putar Mainannya Lampunya Nyala Yang membentuk Heboh Jadi Rangsangan stimulus Yang kita mainkan Untuk reward Adalah dari mata Dari mata Atau dari mulut Jadi rewardnya Kenapa dia tidak Mau melakukan Sesuatu Anak itu Akan melakukan Perilaku yang Berulang Sesuai dengan Apa yang kita Instruksikan Karena Reinforcer Yang Tepat Guna Bagi anak Jadi Yang seperti Tadi saya bilang Bahwa Untuk memberikan reward Itu juga Punya teknik Khusus Jadi kita harus Berikan 10 Reward Yang Diretakan di meja Kemudian dia pilih Dan kita Berikan tanda checklist Berapa kali Dia mengambil Reward yang sama Itu Reward yang Paling Dia sukai Berarti Itu yang kita Berikan terus Kalau dia Rewardnya sudah dapat Maka Dia akan Melakukan Penguatan Perilaku Sesuai dengan Yang kita Instruksikan Jadi Harus Juga Kalau Misalnya Dia sudah Bisa Jadi Misalnya Dia Ini sudah Bisa Tirukan Terus Tirukan Ini Dia belum Bisa Baru Bisa Misalnya Ini baru Bisa Kalau ini Sudah Hatam Misalnya Nah Kita Lakukan Tirukan Misalnya Oh Hebat Terus Kita Lagi Tirukan Nah Untuk Mengulangi Itu Untuk Dia Supaya Kita Tahu Kita Langsung Kasih Distraksi Distraksinya Apa Tirukan Sudah Bisa Jadi Kalau Untuk Distraksinya Itu Adalah Sesuatu Yang Mudah Yang Sudah Dia Kuasai Kita Berikan Tirukan Nah Abis Kembali Lagi Tirukan Jadi Jangan Diberikan Berulang-ulang Ketika Diri Sudah Menguasai Jadi Biasanya Kalau Di Dalam Kalau Kita Menggunakan Misalnya Berbagai Macam Teknik Kalau Saya Juga Bukan Penganut Satu Metode Jadi Saya Kadang Pakai Lofas Tergantung Anaknya Jadi Saya Melihat Semua Tergantung Abah Fibi Atau Apa Tergantung Anaknya Yang Saya Berikan Jadi Dari Situ Kan Kalau Di Abah Lofas Itu Kan 6 Kali Betul Terut Dia 100% Tapi Kita Bisa Berikan Lihat Kepada Anaknya Reward Langsung Diberikan Yang Maksimal Jadi Insyaallah Nanti Kalau itu Misalnya Dia sudah Kurang Suka Ada Reward Yang Kedua Ketiga Ada Peringkatnya Dia akan Ngambil Yang Ternyata Reward Yang Ini Tadi Yang Ini 7 Yang Ternyata Reward Yang Kedua Itu Dia Ngambil 5 Kali Berarti Dia Ada Peringkat Keduanya Itu Yang Bisa Kita Berikan Jadi Semua Berlaku Reward Harus Menjadi Nomor Satu Jadi Reinforcer Itu Harus Tepat Jadi Kalau Tepat Meskipun Dengan Kondisi Double Ini Ya Istilahnya Kalau Dengan Autism Dan Permasalahan Pendengaran Itu Bukan Sesuatu Yang Bisa Kita Lakukan Insyaallah Itu Salah Satunya Adalah Dengan Reward Dulu Jadi Kalau Peninggalannya Kan Kita Ada Teknik Khusususnya Perlakunya Ada Teknik Khusususnya Karena Perlakunya Itu Dia Marah Dia Agresif Dia Menggigit Tangannya Itu Bisa Dialikan Ya Bu Oh Ya Untuk Perlaku Menggigit Tangan Self-injury Menggigit Tangan Itu Kita Berikan Akhir Titer Ya Apa Ya Kalau Anak Bayi Itu Itu Ada Ya Suka Buat Maaf Ibu Dia Menggigit Kita Bukan Menggigit Tangannya Dia Jadi Dia Menggigit Bahu Kita Atau Tangan Kita Digigit Berarti Dia Ada Masalah Masih Di Oromotor Ya Bu Berarti Dia Ada PR Di Oromotor Jadi Coba Nanti Juga Harus Diskusikan Dengan Orang Tewenya Dengan Terapis Wicaranya Barangkali Ada Sesuatu Itu Yang Kedua Kemungkinan Karena Itu Banyaknya Distraksi Yang Dia Tidak Tahu Cemas Akhirnya Dia Menyerang Kita Alihkan Alihkan Ketika Dia Marah Dia Gigit Kita Gigit Kita Itu Ada Titer Yang Selalu Dia Pegang Jadi Ketika Dia Menyerang Gigit Kalau Kita Bisa Handle Untuk Kita Bisa Raih Untuk Kita Tahan Kita Bisa Alihkan Dia Gigit Itu Titer Itu Jadi Dia Gigit Itu Untuk Mengalihkan Jadi Dia Nyaman Langsung Nyaman Jadi Apa Dia Pegang Karena Dia Cemas Kalau Cemas Jadi Kayak Fijet Toys Permainan Apa Benda-benda Yang Bisa Dia Pegang Untuk Mengurangi Kecemasannya Karena Dia Tidak Tahu Dia Masalah Genggahan Pendengaran Apa Yang Aku Dengar Tapi Begitu Banyaknya Stimulus Tapi Aku Lihat Dari Mata Ekspresi Orang Beda-beda Mulut Orang Bergerak Beda-beda Apa Ini Itu Menyebabkan Dia Akhirnya Depresi Dia frustasi Yang Muncul Akhirnya Agresi Jadi Ketika Dia Marah Kita Latih Jadi Kita Kasih Gambar Kalau Marah Apa Kalau Marah Apa Jadi Kita Langsung Arahkan Kalau Marah Ada Titernya Kalau Marah Kan Dia Bisa Gigit Marah Kan Aku Biasanya Gigit Tapi Jadi Kalau Marah Gambarnya Ada Gambar Titernya Jadi Ketika Marah Kita Langsung Deketin Kita Atau Yang Bisa Di Pegang Gitu Dia Langsung Di Daerah Panglima Polim Kebetulan Dia Anak Sudah Besar Usia 9 Tahun Perempuan Itu Tangannya Sampai Habis Kalau Dia Tangannya Sendiri Habis Tapi Kalau Orang Di Sekeliling Diserang Dia Ditendang Ditendang Sampai Bahkan Pengasuhnya Itu Tangannya Sudah Tidak Bisa Begini Mengapal Jadi Cuma Begini Karena Seringnya Apa Kena Ya Seringnya Kena Karena Ngamuk Ketika Meltdown Seringnya Muncul Jadi Disini Semua Tangannya Sudah Hitam Waktu Saya Datang Kemarin Juga Saya Selalu Gigit Langsung Tapi Saya Langsung Kebetulan Ada Satu Tangan Yang Tebal Anduk Semacam Anduk Kecil Dan Akhirnya Beberapa Kali Dia Langsung Dia Mau Begini Saya Langsung Kasih Ketika Kita Lihat Itu Karena Anak Apalagi Kalau Agresif Kita Bisa Tahu Ada Reaksi Ada 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 Sebabnya Karena Mungkin Dia Tidak Menghindari Instruksi Atau Menjadi Tugas Tapi Kalau Anak Yang Meltdown Tiba-tiba Karena Adanya Rangka-sangat Tiba-tiba Lagi Diam Langsung Ini Kita Langsung Ngamuk Kita Samparin Langsung Kita Kasih Jadi Dia Langsung Gigit Itu Jadi Tergantung Kita Lihat Biasanya Dia Lebih Nyaman Ketika Dengan Mulutnya Kalau Dia Suka Gigit Berarti Dia Harus Sesuatu Yang Reward Sesuatu Untuk Mengurangi Itu Untuk Mengurangi Ini Tools Dengan Di Area Murut Entah Di Massage Jadi Ada Sensory Diet Jadi Nanti Bisa Dengan Titer Itu Terus Dibantuk Dengan Itu Jadi Kalau Tidak Nyaman Berapa Menit Sekali Kita Kasih 30 Menit Sekali Kita Kasih Atau Kalau Di OT Namanya Will Burger Protokol Jadi Ada Joint Compression Untuk Dia Lebih Tenang Jadi Tau Perabaan Jadi Ada Perabaan Yang Kita Joint Compression Lebih Tenang Di Pumping Di Area Ini Kita Supaya Kita Lebih Relax Itu Banyak Sekali Jadi Sesuatu Yang Diberikan Di Luar Untuk Masalah Pendengaran Jadi Reward Lebih Kencang Kemudian Diajarkan Ketika Dia Marah Tidak Menggigit Atau Muka Orang Lain Orang Lain Jadi Biasanya Ada Masalah Dicek Di Oromotor Biasanya Ada Masalah Di Oromotor Terima kasih Ibu Untuk Menjelaskannya Sama-sama Ibu Semoga Bermanfaat Amin Baik Ibu Dina Terima kasih Atas Penjelasannya Mudah-mudahan Apa yang Sudah Dijawak Bisa Terjawabkan Dengan Pertanyaan Bu Sari Oke Kita Bisa Lanjut Pertanyaan Selanjutnya Bu Dina Ini Dari Ibu Rahma Bagaimana Cara Mengurangi Perilaku Mengkerling Bu Pada Kasus Autis Mengkerling Itu Seperti Kayak Gini Bu Oh Ini Ditekan Kopak Matanya Iya 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 Sering Terus Ya Baik Baik Lagi 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 Sensor Ibu Sensor Ibu Sama Sama Seperti Dia Gini 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 Itu Ditekan Bu Dia Butuh Sekali Itu Taktilnya Jadi Dia Nekan Kadang Kadang Pencil Digigit Gitu Digigit Atau Dia Nekan Sampai Dalam Sampai Dalam Itu Sensor Bu Jadi Sensor Nya Itu Dia Butuh Jadi Kayak Ada Isu Isu Sensori Jadi Biasanya Anak Anak Terutama Autism Itu Ada Sensori Processing Disorder Jadi Dia Mengalami SPD Juga Rata-rata Dia Ada Sensori Processing Disorder Jadi Dia Butuh Sekali Stimulus Untuk Merangsang Sensorinya Jadi Kalau Misalnya Kayak Gini Kita Bisa Prom Kita Bisa Berasing Kita Bisa Tangannya Dilakukan Massage Atau Di Wilberger Protokol Atau Sesuatu Yang Pengalihan Misalnya Dia Lakukan Biasanya Anak Anak Seperti Ini Itu Ketika Dia Tidak Ada Kegiatan Ataupun Kalau Ada Kegiatan Misalnya Kita Lagi Break Misalnya Terapis Lagi Ngambil Apa Dulu Ketika Mau Terapi Ini Kita Lagi Ngambil Kartu Dia Langsung Begini Tekan Sampai Kedalam Di Kalopak Matanya Kita Arahkan Tangannya Kita Ambil Kita Prom Untuk Sementara Kita Prom Karena Kita Prom Tos Dengan Kegiatan Yang Lain Kemudian Tangannya Dia Main Play-Doh Main Play-Doh Main Sabun Dia Bermain Tepung Bermain Kacang Semua Di area Sensorinya Yang Disupport Jadi Dia Ada Masalah Di Situ Jadi Dia Betul Ditekan Kalau Kita Bantu Di Peluk Kenceng Itu Dia Sangat Nyaman Jadi Jadi Haru Berarti Dia Harus Ada Sensory Diet Jadi Ada Jadwal Untuk Sensory Yang Terjadwal Jadi Kalau Orang OT Atau Orang Orang SI Pasti Tahu Mengenai Jadwal-jadwal Sensory Misalnya Diberikan Per Satu Jam Atau Per 30 Menit Sekali Dia Dilakukan Wheel Burger Protokol Misalnya Di Masage Atau Ada Kegiatan Physical Activity Untuk Dia Olahraga Atau Apa Setelah Itu Dia Lakukan Lagi Tugas Yang Tabletop Setelah Itu Tugas Di Atas Meja Setelah Itu Dia Satu Jam Berikutnya Lagi Kita Lakukan Lagi Kegiatan Fisikalnya Untuk Sensorinya Kemudian Lanjut Lagi Jadi Harus Terjadwal Biasanya Anak-anak Seperti Ini Lagi Mencari Jadi Kayak Sensory Seeker Dia Lapar Lapar Sensory Jadi Dia Cari Sensory Cari Untuk Stimulus Sensory Jadi Benar-benar Dia Lapar Cari Jadi Kita Harus Memberikan Itu Jadi Kita Harus Mediasi Dia Untuk Mendapatkan Laparnya Ini Jadi Sensory Kita Tetap Berikan Harus Berkala Ibu Jadi Apapun Jadi Diberikan Apalah Mainan Apa Ada Tangannya Kita Tekan Tekan Atau Dia Melakukan Bentuknya Dia Ngepress Apa Atau Sobek Kertas Sesuatu Yang Bentuknya Stimulus Sensory Demikian Ibu Ya Baik Ibu Dina Terima Kasih Gimana Untuk Ibu Rahma Sudah Puas Dengan Penjelasan Dari Ibu Dina Mungkin Bisa Dibuka Untuk Di kolomnya Ya Terima Kasih Selamat Sama Ibu Ya Baik Ibu Dina Kita Pertanyaan Selanjutnya Ya Bu Mungkin Untuk Mempersingkat Waktu Saya Untuk Membacakan Dua Pertanyaan Sekaligus Ya Bu Dina Boleh Boleh Pak Biar Semuanya Pertanyaan Yang sudah Masuk Bisa Kita Sampaikan Benar Benar Disini Ada Pertanyaan Dari Ibu Riri Pertanyaan Yang Pertama Ada Anak Yang Tidak Suka Jika Dilarang Melakukan Sesuatu Yang Kami Lihat Kurang Baik Responnya Berteriak Dan Melempar Barang Di Sekitarnya Anak Tersebut Autis Dan Verbalnya Masih Minim Bagaimana Cara Memberikan Pemahaman Yang Sederhana Agar Si Anak Mengerti Bahwa Sikap Seperti Itu Memang Tidak Baik Dan Bisa Mengontrol Emosinya Mungkin Bisa Langsung Kepertanyaan Kedua Selanjutnya Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Epita Fitri Apakah Perilaku Manipulatif Bisa Terdeteksi Lewat Tes EQ Ketika Kita Menjelaskan Kepada Orang Tua Bahwa Si Anak Manipulatif Tapi Orang Tua Tidak Percaya Karena Menurut Orang Tuanya Perilaku Di rumah Tidak Seperti Itu Bagaimana Sikat Kita Sebagai Guru Baik Mungkin Ada Yang Inget Diulang Untuk Pertanyaan Nye Ibu Dengar Insya Allah Ini Sudah Saya Ini Saya Saya Tangkep Sedikit Kemudahan Ini Jadi Yang Pertama Kasusnya Iya Pak Rido Makasih Jadi Yang Pertama Kasusnya Autism Kemudian Verbal Masih Minim Jadi Kalau Marah Dia Lempar Barang Itu Ya Pak Rido Ya Benar Benar Barang Verbalnya Masih Minim Kalau Marah Lempar Barang Jadi Kalau Untuk Kasus ini Seperti Yang Tadi Saya Bilang Harus Dibuat Diary Dulu Harus Dibuat Diary Jadi Perlakunya Adalah Kalau Marah Lempar Barang Nah Itu Harus Diidentifikasi Dulu Lempar Marah Lempar Barang Kenapa Marah Kenapa Marahnya Marahnya Ada Apa Jadi Biar Kita Bisa Tahu Dia Marahnya Itu Perlaku Tantrum Perlaku Apakah Dan Karena Apa Kapan Kejadiannya Kalau Misalnya Marahnya Tiba-tiba Saya Rasa Pasti Ada Sebab Jadi Dia Tidak Suka Apa Apa Yang Dia Tidak Sukai Itu Yang Harus Cari Tahu Jadi Kalau Sudah Tahu Penyebabnya Apa Kita Bisa Meidentifikasi Maka Kita Bisa Tahu Apa Yang Harus Kita Transisi Jadwal Yang Tidak Bisa Diprediksi Oleh Dia Wajar Dia Marah Dan Tugas Kita Adalah Merubah Jadwal Menyesuaikan Misalnya Ada Perubahan Jadwal Tiba-tiba Nih Nah Kasih Tahu Lima Menit Sebelumnya Jadwal Kita Rubah Dengan Gambar Yang Sesuai Misalnya Seperti Tadi Dari Sekolah Kan Biasanya Langsung Ke rumah Pulang Tapi Harus Ke Minimarket Nah Kita Ganti Makanya Kadang Orang Tua Atau Pengasuh Atau Pendamping Biasanya Menyimpan Beberapa Kantong Doraemon Yang Isinya Kartu-kartu Jadi Jika Diperlukan Itu Bisa Atau Kalau Insidental Biasanya Saya Menggunakan Gambar Ya Saya Gambarnya Gak Bagus Seadanya Tapi Yang Penting Dia Paham Jadi Misalnya Dari Sekolah Kita Gambar Tulisan Sekolah Kemudian Kita Buat Ke Minimarket Abis Itu Ke Rumah Jadi Biasanya Tadi Ke Rumah Kita Sampaikan Dulu Sebelumnya Kita Dari Rumah Kita Sekolah Kita Ke Minimarket Beli Susu Jadi Ada Gambar Susunya Ada Gambar Minimarket Terus Kita Ke Rumah 5 Sebelumnya Jadi Dia Bisa Prediksi Jadi Dia Tidak Marah Tapi Kalau Sesuatu Transisi Yang Dia Tidak Tahu Dia Wajar Marah Karena Sesuatu Yang Sudah Dia Terbiasa Dibreak Dirusak Dihancurkan Itu Dia Pasti Akan Marah Jadi Harus Cari Tahu Sebabnya Kalau Sudah Tahu Sebabnya Akan Mengurangi Kecenderungan Dia Melempar Barang Dan Reward Konsekuensi Tetap Harus Jelas Jadi Reinforcer Ya Reinforcernya Sudah Harus Jelas Jadi Berikan Sesuatu Yang Dia Sukai Tapi Dia Tidak Mudah Dapatkan Tidak Mudah Ditemukan Dimanapun Kecuali Terapis Yang Memiliki Atau Orang Tua Salah Satunya Dan Betul-betul Tidak Bisa Ditemukan Jadi Harus Jelas Reward Jadi Dia Ketika Dia Mau Sesuatu Itu Susah Gak Dimanapun Ada Jadi Gak Akan Kita Bisa Berikan Misalnya Gitu Kecuali Dia Melakukan Itu Jadi Harus Jelas Ibu Jadi Tetap Semua Kembali Ke Ada Visual Yang Harus Disampaikan Jadi Lempar Barangnya Itu Pasti Ada Triggernya Jadi Harus Cari Tahu Dulu Kalau Triggernya Sudah Ketemu Permasalahannya Kenapa Kejadiannya Kenapa Dia Lempar Insya Allah Pasti Kita Bisa Tahu Apa Yang Harus Bisa Kita Lakukan Jadi Semua Pasti Ada Visualnya Dan Olahraga Tentunya Sensori Tetap Harus Diberikan Secara Berkala Karena Dia Lempar Barang Lempar Segala Macem Bisa Jadi Dia Senangnya Apa Bisa Jadi Dia Lempar Barang Ternyata Dia Senangnya Bunyinya Dia Mungkin Tidak Marah Misalnya Dia Senangnya Banting Pintu Ternyata Sensasi Yang Dia Dapatkan Adalah Dari Suara Banting Dia Senang Jadi Bagi Dia Kalau Dia Marah Misalnya Dia Banting Pintu Itu Reward Dia Dengerin Suara Pintu Denger Suara Pintunya Itu Barangkali Itu Yang Dia Sukai Suara Bunyi Perang Yang Dia Suka Itu Sebagai Sebuah Sensasi Di Dalam Pendengaran Dan Dia Senang Itu Harus Sangat Bermacam Macam Harus Dengan Observasi Yang Jelik Untuk Melihat Sebenarnya Anak Ini Masalah Dimana Dan Kenapa Ini Muncul Jadi Khawatirnya Seperti Itu Jadi Harus Diperhatikan Dengan Jelas Kenapa Jangan Dia Pipis Dia Buang Air Kecil Dia Mengalir Di Kakinya Ternyata Sensasi Panas Dan Mengalir Yang Mengalir Dari Air Pipis Itu Yang Dia Sangat Senang Dia Sangat Rasakan Berarti Ada Sensori Bermasalah Sensori Taktil Atau Perabaannya Yang Perlu Diberikan Stimulus Lebih Kemudian Demikian Ibu Mudah-mudahan Bisa Terjawab Untuk Manipulatif Bisa Dites IQ Atau Tidak Terdeteksi Di Dalam Tes IQ Itu Hanya Menggambarkan Kemampuannya Dia Di Dalam Performance IQ Atau Verbal IQ Jadi Di Dalam Psikotest Itu Hanya Mengeluarkan Verbal IQ Dan Performance IQ Jadi Tidak Nampak Muncul Perlaku Manipulatif Di Dalam Psikotest Jadi Ada Beberapa Tes Itu Yang Diberikan Jadi Ada Beberapa Macam Dan Tergantung Dari Usia Tergantung Dari Permasalahannya Apa Jadi Enak Autis Tidak Semua Bisa Diberikan Tes IQ Atau Tes Psikologi Yang Sama Begitu Ibu Mudah-mudahan Terjawab Jadi Tidak Bisa Terlihat Dari Tes IQ Diberikan Pak Ridwan Baik Ibu Dina Terima kasih Mudah-mudahan Dari pertanyaan Ibu Riri Atau Dari Pertanyaan Ibu Epita Fitri Mudah-mudahan Bisa Terjawabkan Dan Sudah Ada Solusi Atau Jawaban Yang Sesuai Dengan Pertanyaan Tersebut Lalu Kita Masuk Kepertanyaan Selanjutnya Ibu Dina Ya Silahkan Pak Ridwan Bagaimana Menangani Anak Dengan Fokus Yang Kurang Jika Mengerjakan Soal-soal Di Buku Pelajaran Anak Tersebut Asik Dengan Dunianya Sendiri Tapi Jika Ditanya Dengan Materi Yang Sama Bisa Dijawabnya Dan Tiba-tiba Di Tengah-tengah Guru Menjelaskan Seringkali Memotong Dengan Kata Atau Kalimat Yang Tidak Sesuai Atau Nggak Nyambung Ini Pertanyaan Dari Ibu Siti Mungkin Bisa Dijelaskan Atau Mohon Penjelasannya Dari Ibu Dina Langsung Ya Pak Dua Baik Ya Ibu Kalau Fokus Kurang Jika Mengerjakan Tugas Fokus Kurang Jika Mengerjakan Tugas Fokus Kurang Ketika Dia Mengerjakan Tugas Menulis Tugas Maksudnya Paperwork Tugas LKS Atau Tugas Apa Ibu Jadi Kalau Tugas LKS Berapa Soal Yang Diberikan Dan Berapa Soal Dari Sepul Soal Yang Diberikan Dia Berapa Yang Dia Bisa Lakukan Gitu Jadi Kalau Soalnya Dalam Bentuk Paperwork Seperti Ini Dia Nulis Bentuk LKS Maksudnya Bentuk LKS Jadi Ketika Dia Menulis Bentuk LKS Ternyata Dia Dari Sepul Soal Yang Diberikan Dia Bisa Semua Misalnya Ternyata Sebetulnya Bisa Semua Tapi Dia Hanya Mengerjakan Lima Setelah Dia Tidak Mengerjakan Dipecah Aja Bu Kalau Untuk Anak Dengan Kasus Kasus Misalnya ED Atau ADHD Seperti Tadi Dia Memotong Pembicaraan Ada Kemungkinan Dia Impulsive Behavior Ada Kemungkinan Dia ADHD Jadi Karena Dia Fokus Sangat Rendah Jadi Kita Harus Lihat Kalau Dia Memang Dia Bisa Melakukan Pekerjaan Itu Tugasnya Dengan Benar Semua Berarti Dia Bisa Ibu Dan Diberikan Tugasnya Secara Sedikit Sedikit Aja Jadi Kita Kasih Waktu Aja Misalnya Kalau Untuk Anak Anak Seperti Ini Kan Pasti Ada Butuh Sesuatu Dia Untuk Bergerak Atau Dia Butuh Sesuatu Untuk Memberikan Stimulus Buat Dia Tenang Karena Dia Ada Dorongan Untuk Berdiri Aja Pokoknya Pengen Kemana Keluar Kursi Pokoknya Mau kemana Mau keliling Pokoknya Itu Diberikan Tapi Dikasihnya Bertahap Aja Ibu Pertama Misalnya Dia bisa Mengerjakan 5 soal Setelah Itu 5 soal Berikutnya Dia Udah Gak Tau Coba Kita Tingkatkan Kalau Dia bisa Mengerjakan 6 soal Kamu Boleh Berdiri Nanti 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 Kembali Lagi Kesini Kerjakan Lagi Kerjakan Berapa Soal Misalnya Banyak Dua Soal Jadi Soalnya Tinggal Dua Lagi Besoknya Tadinya 6 Jadi 7 Sisanya 3 Jadi Terus Begitu Sampai Akhirnya Dia akan Menyelesaikan Tugas Itu Dengan Sesuai 10 soal Yang Kita Minta Jadi Dia bisa Mengerjakan Sesuai Dengan Yang kita Minta Tapi Harus Kita Lihat Dulu Kondisinya Sepertinya Kalau Anak Itu Suka Memotong Pembicaraan Terus Kemudian Bicaraan Tidak Nyambung Kita Kembalikan Jadi Kita Bicarakan Lagi Kek Konteks Atau Kita Bicarakan Tentang Pakai Visua Kadang Anak Itu Kan Flight Of Idea Jadi Kayak Apa Ide Lompat Lompat Apa yang Dia pikirkan Tiba-tiba Gini Atau Dia Tidak Nyambung Karena Terlalu Banyak Rangsangan Di Konteks Konteks Yang Kita Bicarakan Tetap Kita Pakai Gambar Nanti Kalau Dia Ini Eh Misalnya Siapa Nih Eh Coba Nanti Bicaranya Apa Coba Yuk Kita Arahkan Bicaranya Gitu Jadi Itu pun Juga Untuk Anak-anak ADHD Untuk Anak-anak Yang mengalami Gangguan Fokus Gangguan Konsentrasi Atau Hiperaktifitas Tidak Bisa Terlalu Lama Duduk Kita Bercerita Itu One On One Atau Bercerita Dalam Jaka Waktu Yang Lama Jadi Dia Langsung Ke Points Biasanya Langsung Ke Apa Ya Langsung Kayak Ke Intinya Jadi Kita Bisa Berikan Kasih Jeddah Misalnya Kalau Kita Klasikal Kalau Kita Klasikal Tergantung Kelas Ini Sekolah Inklusi Sekolah Khusus Kalau Sekolah Khusus Berarti Semuanya IBK Berarti Kita Harus Melihatkan IP-nya Berbeda Beda Dan Begitupun Dengan Teknik Yang Individual Sifatnya Karena Pasti Perangganan Setiap Anak Berbeda Jadi Kalau Misalnya Dia Suka Montong Pembicaraan Ketika Kita Bicara Sedang One On One Kita Arahkan Kembali Bicaranya Kita Fokus Ke Bicaranya Itu Tapi Tidak Terlalu Lama Kalau Bisa Menggunakan 5W Satu H 5W Satu H Jadi Why When Where What Who Atau How Jadi Kalau Kita Bicara Satu Tema Misalnya Kita Gambar Ada Gambarnya Tetap Pakai Visual Cues Ada Visual Sign Jadi Ada Gambar Ada Kartu Bergambar Yang Kita Tempel Di Tengah Kita Seperti Spider Web Kita Belajar Siapa Misalnya Kita Belajar Misalnya Mau Kalimat Misalnya Dina Makan Pisang Di Rumah Kita Ada Gambar Yang Menceritakan Makan Pisang Di Rumah Kemudian Kita Cari Gambar Yang Hunya Ada Tanda Siapa Kalau Siapa Berarti Orang Jadi Kita Kasih Orang Misalnya Berarti Siapa Yang Makan Pisang Langsung Dia Jawab Jadi Kita Tidak Bisa Berpanjang Karena Dia Tidak Menangkap Apa Yang Kita Bicarakan Pastinya Dia Akan Memotong Pembicaraan Dan Akhirnya Jadi Tidak Nyambung Karena Kalau Saya Perhatikan Sekilas Bisa Jadi Anak Ini Mengalami Permasalahan Konsentrasi Dan Hiperaktifitas Seperti Itu Jadi Ada Impulsif Jadi Tetap Diberikan Aturan Atau Stop And Go Itu Bisa Dilakukan Jadi Berhenti Atau Dia Ikuti Aturan Permainan Kayak Semacam Leader Tadi Jadi Follow The Leader Jadi Harus Mengikuti Misalnya Nyambung Gambar Bersambung Atau Bercita Bersambung Dia sudah Nyambung Kalau Dia Sudah Oke Ngikutin Ibu Sedang Pergi Dia Sampingnya Nyambung Atau Kalau Berdua Ibu Sedang Pergi Ke Dia Ngomong Apa Terus Nyambung Gitu Supaya Kita Bersambung Jadi Dia Menyambung Nanti Kita Menyambung Ngomongannya Dia Terus Seperti Itu Seperti Itu Ibu Untuk Beberapa Teknik Yang Bisa Dilakukan Untuk Anak Seperti Ini Begitu Pak Ridwan Baik Ibu Terima kasih Banyak Ibu Dino Untuk Penjelasannya Mungkin Sebelum Kita Akhiri Untuk Materi Hari Ini Ini Ada Pertanyaan Terakhir Dari Uni Rafid Mau Tanya Pada Usia Berapa Kita Dapat Melihat Dan Mengembangkan Bakat Dari Anak Ya Mohon Penjelasan Ibu Dina Bakat Dari Anak Bakat Dari Anak Kalau Anak Anak Special Need Ada Yang Memang Dia Muncul Sendiri Tapi Ada Yang Memang Kita Yang Mengarahkan Kita Yang Mediasikan Kita Yang Fasilitasikan Itu Ada Ada Seperti Itu Jadi Semua Aktivitas Kita Berikan Jadi Nanti Kita Bisa Lihat Anak Itu Konsistensinya Dimana Kadang Anak Anak Seperti Ini Juga Bisa Kita Prediksi Karena Bosan Kadang Bosan Tapi Kita Berikan Kita Tetap Fasilitasikan Semua Dia Senang Piano Dia Berenang Terus Kita Fungsikan Nanti Akan Terlihat Biasanya Di Usia Sekitar Sekolah Sekitar Usia 6 tahun 7 tahun Sudah Terlihat Sebetulnya Sudah Terlihat Untuk IBK Sudah Bisa Terlihat Biasanya Mereka Jauh Lebih Konsisten Ketika Melakukan Itu Misalnya Lego Dia Terus Itu Di Lego Itu Diarakan Saja Di Mungkin Masukin Atau Dia Senang Banget Bikin Gambar Gambar Di Laptop Kita Arahkan Dia Melakukan Di Sekolah Kursus Animasi Dan Sebagainya Itu Bisa Terlihat Sebetulnya Tapi Kita Harus Observasi Melihat Dia Kegemarannya Dimana Dan Bedakan Antara Dia Cuman Karena Emang Senang Aja Atau Dia Melakukan Sesuatu Jadi Kita Bedakan Kalau Dia Cuman Dia Benar-benar Secara Ini Senang Atau Dia Cuman Ya Udah Selesai Menobati Dia Tidak Tidak Concern Di Situ Jadi Betul-betul Harus Kita Observasi Secara Mendalam Usia 7 Tahun Sudah Bisa Terlihat Hobinya Sudah Bisa Terlihat Tapi Kita Tetap Arahkan Olahraga Kita Berikan Dia Berenang Nanti Dia Terlihat Sendiri Dia Terarah Sendiri Gitu Insya Allah Seperti Itu Ibu Ya Baik Ibu Dina Terima Kasih Pertanyaan Dari Ibu Umi Sudah Terjawabkan Dan Dijelaskan Dengan Apa Namanya Detail Dengan Ibu Dina Kita Akhiri Acara Hari Ini Dengan Foto Bersama Ya Bu Mungkin Mungkin Untuk Peserta Dan Teman-teman Sekalian Bisa Dibuka Untuk Video Call-nya Untuk Bisa Foto Bersama Kita Sebelum Menutup Acara Kita Hari Ini Ayo Baik Ibu Ibu Teman-teman Yang Belum Buka Kamera Bisa Dibuka Kameranya Untuk Bisa Berfoto Bersama Mungkin Bu Siva Bu Triana Bu Susiana Bisa Dibuka Kameranya Ya Baik Untuk Bu Nining Bu Nurul Mungkin Bisa Dibuka Kameranya Baik Baik Sudah Ya Ibu Mungkin Nanti Kita Saya Hitung Sebelum Kita Foto Saya Hitung Satu Sampai Tiga Nanti Bisa Bisa Dibantu Dengan Pak Rian Oke Baik Satu Dua Tiga Oke Baik Sekali Lagi Ya Ibu Satu Dua Tiga Ya mungkin Sekali Lagi Ibu Satu Dua Tiga Sekali Sekali Lagi Ibu Gimana Pak Rian Banyak buat apa ya Pak Rian Ayo Baik Sekali Lagi Ibu Sekali Lagi Oke Satu Dua Tiga Ya gimana Pak Rian Sudah Oke Baik Ibu Mungkin kita akhiri acara hari ini Mudah-mudahan ilmu yang sudah diterangkan oleh Ibu Dina Bisa bermanfaat untuk kita semua Dan Ya bisa juga untuk kita latihan secara mandiri Terhadap kasus apa yang kita pegang di rumah nih Ibu Terutama untuk anak-anak kita Yang mengalami gangguan perilaku Pada anak-anak bergubutan khusus Ya kita akhiri acara hari ini dengan pembacaan Hamdallah Ibu Alhamdulillah Terima kasih ya semuanya Iya terima kasih semuanya ya Sampai ketemu di batch kedua ya teman-teman Sampai ketemu lagi di batch kedua ya teman-teman Sampai ketemu lagi di tanggal 2 Sampai ketemu lagi di tanggal 2 Ya sama-sama Ibu Dina Terima kasih banyak Sama-sama Waalaikumsalam